Baik Bapak-Bapak, selamat malam semuanya ya. Jadi coba saya mengikuti setiap minggu lalu ya, saya coba terakhir kali itu yang minggu lalu. Yang ini ya, yang terakhir yang kemarin ya. Kemarin itu ini ya langkah-langkahnya. Nah ini ya, langkah-langkahnya ini ya, saya ulangi sedikit ya. Jadi langkah-langkahnya itu untuk bikin sistem dan amis itu adalah ini ya, pertama kita dulu ya, pertama apa, kita lihat dulu permasalahan gitu ya. Permasalahannya apa sih? Jadi temanya kita cari dulu gitu ya, temanya apa permasalahannya. Kenapa dan ada masalah apa gitu ya. Baru kita lihat nanti variabelnya. Variabelnya itu dapat dari mana gitu ya. Variabel kuncinya itu kalau mau-mahanya nanti nggak bisa diapa, bisa diberdasarkan dari questionnaire ya, variabel-variabelnya. Baru horizon waktu. Nah horizon waktu itu artinya adalah kita mau lihat sampai berapa tahun ke depan gitu ya. Tahun ke depan kita mau lihat, karena ini adalah membuat suatu prediksi ya, simulasi prediksi yang harus kita lihat horizon waktunya bagaimana. Terus definisi masalah dinamiknya gitu ya. Dan dinamiknya apa? Kita maunya apa sih yang akan kita mau lakukan gitu ya. Contohnya mungkin grafiknya yang ada sekarang itu, grafik yang ada sekarang itu contohnya lagi begini ya. Kan ada grafik yang ada itu kan ada dari apa, dari forecast atau dari data yang ada, dari data ini kan data ini ya, data yang ada kayak gini loh bawahnya. Dari data yang ada sampai sekarang itu kayak gini ya. Nah kita, katakanlah diputus tahun ini ya, putus tahun ini katakanlah tahun 2021. Ini datanya kayak gini nih. Nah kita harus punya, kita harus punya apa namanya, hipotesis gitu ya. Apakah kalau dia secara statistik, statistik ya, mungkin dia dihitung statistiknya ini, dia itu akan begini dia nih. Kayak gini ya, kalau lihat statistiknya kan lurus dia ya, karena dia linear gitu ya. Nah, tapi kita tidak mau begini gitu ya. Kita, ini kan as business as usual gitu ya. As business as usual ini kan, namanya as business as usual. Karena kalau pernah dengar, as business as usual. Nah, kita maunya itu adalah harus meningkat gitu ya, melompat gitu ya, melakukan lip atau contohnya lip lah gitu ya. Nah, kita maunya begini nih. Nah, inilah dilakukan di satu ya. Di satu itu hipotesisnya nanti dilakukan gitu ya. Jadi, definisi masalah dynamics di sini muncul nih ya. Nah, masalah dynamics akan muncul di sini kan gitu ya. Masalah dynamicsnya kita bikin. Baru kita bikin hipotesis dynamicsnya seperti ini ya. Ini terhadap T, terhadap apa gitu ya. Bisa presentasi, bisa terhadap rupiah, atau apapun di sini ya. Katalah presentasi gitu ya. Nah, baru kita lakukan arti, udah dapat ini. Apa perilaku historisnya ini ya. Perilaku historisnya ini. Nah, historisnya adalah kita lakukan dulu ini. Dari konsep mungkin dari apa, historis yang ada itu kita lakukan adalah dari data, ini data nih ya. Mungkin dari tahun 2000, kita akan lakukan ya. Dari tahun 2000, datanya kayak gini nih. Ya kan. Tapi dari data ini, kalau kita langsung hitung secara statistik, dia akan meluruskan. Nah, kita harus lakukan namanya hipotesis, hipotesis dinamis gitu ya. Nah, hipotesis dinamis itu adalah apa teori terkini dari perilaku problematik. Nah, kita cari teorinya. Teori apa yang bisa berlaku untuk apa namanya, yang ada sekarang. Baru pakus kepala endogenusnya ya. Permulasikan hipotesis dinamis yang menjelaskan di mana adanya konsekuensi endogenus. Jadi, contohnya ini adalah ini ya. Endogenusnya itu apa sih gitu ya. Saya maunya, kalau dia lurus begini, saya maunya naik nih. Gimana nih? Nah, ini yang saya kayak gini. Ini nama hipotesis. Berlakukan hipotesis gitu ya. Baru terlakukan pemetaan. Ya kan, mulai pemetaan, hipotesis inisial, variable kunci, apa-apa aja. Model referensinya, data yang tersedia gitu ya. Penggunaan perangkat gitu ya. Nah, penggunaan perangkat apa? Diagram batasan model, diagram subsystem, diagram causal loop gitu ya. Beta stock and flow, diagram struktur kebijakan, perangkat fasilitas. Nah, ini diagram batasan model, ini biasanya didapat dari mana? Dari proses ya, proses. Subsystem juga ada sistem yang ada, yang ada gitu ya, sistem existing itu apa-apa aja gitu ya. Nah, causal loop, ini akan kita pelajari nanti namanya sistem thinking ya. Kalau dalam bahasa ini, sistem thinking. Nah, ini peta stock and flow gitu ya. Peta stock and flow, itulah disebut namanya sistem dana bisa. Tapi petanya dulu kelihatan gitu ya. Petanya itu bagaimana nanti kita akan pelajarin. Baru diagram struktur kebijakan. Nah, diagram struktur kebijakan apa-apa aja nih. Baru perangkat fasilitas lainnya gitu ya. Nah, satu dan dua sudah paham nggak nih? Kira-kira paham nggak langkah satu dan langkah dua? Nggak apa-apa, nanti saya ulangi kalau belum gitu ya. Paham Pak, tinggal cara memasukkan ke fansimnya aja nanti. Oke ya, paham ya. Mending udah paham dulu ya. Baru nanti ketiga, baru memproduksikan model simulasi. Nah, model simulasi nanti kita formulasikan. Ada rumpus matematikanya, kalau siandainya ada, katakanlah apa namanya itu, Y sama dengan A ditambah B mungkin ya. Atau Y sama dengan A dikali B atau dibagi. Nah, ini hanya bersama-bersamanya. Nah, ini harus kita tahu. Kita ada caranya apa? Spesifikasi, spesifikasi strukturnya, baru aturan keputusan. Baru estimasi parameternya, hubungan perilakunya apa gitu ya. Hubungan perilakunya itu dari titik A ke titik B, dari si pariabil A gitu ya. A dengan pariabil B itu perilakunya bagaimana gitu ya. Bagaimana cara menghubungkannya ini? Nah, itu harus tahu. Baru uji konsistensi, baru melakukan pengujian gitu ya, validasi gitu ya. Penerapan model referensi, apakah model menghasilkan perilaku permasalahan sesuai dengan maksud apa tidak. Baru kesulitan kondisi ekstrim kalau siandainya gitu ya. Apakah model berjalan realistis? Baru melihat sensitivitasnya gitu ya. Baru melakukan desain kebijakan dan evaluasi. Nah, dengan gian, ini kita kan sudah dapat grafik nanti ya. Ada berapa grafik nih, mungkin lima atau berapa. Nah, di sinilah muncul namanya desain kebijakan dan evaluasi. Apa yang lakukan tersebut? Contohnya dengan ini ada kayak gini, ini mungkin kayak gini, atau saya nggak tahu, mungkin ada lagi yang modelnya kayak gini gitu ya. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang harus kita kelola nantinya. Nah, akan muncul what if-nya nantinya ya, what if analisis gitu ya. Jadi, what if analisis, apa namanya, what if analisis itu apa? Apa pengaruh kebijakannya bagaimana? Baru lihat hitung analisis sensitivitasnya, baru interaksi kebijakan. Nah, inilah langkah-langkah dari proses pemodelan sistinamis. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut sekarang ke sejarah ini ya. Dan itu sudah langkah, lima langkah itu yang perlu kita lihat di sini ya. Nah, kita sekarang melangkah ke tiga gitu ya, melakukan sistem thinking-nya. Nanti saya usah look-nya gitu ya. Jadi, saya mau mengarahkan ini sistem thinking in construction management. Kita lari ke construction management ya. Construction project management. Nah, bagaimana untuk bisa melihat itu? Jadi, kita fokus di bidang construction project management ya. Ini yang kita fokuskan supaya teman-teman gampang untuk bisa menelah gitu ya. Karena kan lebih mudah gitu ya untuk bisa menelahannya. Jadi, nah referensinya sudah dibuka belum ini? Ada yang sudah dapat belum? Kita referensinya pakai ini ya, pakai John Steinman. Ada yang sudah dapat belum? Ada yang sudah download belum ini? Atau beli juga bisa di Amazon? Murah kok ini? Sudah, Pak. Bukunya tebal banget, Pak. Sudah beli? Sudah segini, Pak. Sudah? Di download juga ada kok, Pak. Sudah ada? Sudah ada yang beli? Sudah, sub-copy. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah belinya di mana itu? Bagus juga itu, Pak Leonardi. Bagus ya, ada beli ya. Nah, yang belum punya siapa? Yang belum siapa? Tolong ini ya, ini kita baca buku ini supaya kita gampang. Ini tebal sih sebenarnya. Suara saya kedengaran enggak? Atau putus-putus nih, jangan-jangan? Kedengaran, Pak. Putus-putus enggak? Enggak ya? Kayaknya ini internet saya juga unstable juga nih. Oke ya, siapa? Ya? Ada yang belum enggak? Jadi ini bisa dibaca ini ya. Bisa dibaca. Apa namanya? Bisa juga bisa di apa? Bisa dicek ya apa namanya? Sistemdynamics.org gitu ya. Ini apanya namanya? Society-nya ya. Society-nya kalau teman mau berminat, jadi ini juga bisa gitu ya. Jadi kita coba fokus di kaos salub. Sistem thinking itu kaos salub diagram gitu tadi ya. Jadi kaos salub diagram itu adalah satu perangkat yang penting untuk manusia memperlihatkan struktur sistem yang umpan balik. Jadi ada umpan balik masalahnya di sini. Jadi ini ya, kata-kata ini ya. Jadi umpan balik dari A ke B gitu ya. A ke B. Dan ini bisa kembali ke sini. Nah itu namanya umpan balik gitu ya. Jadi ada feedback gitu ya. Jadi dari siapa? Dari A ini ke B gitu ya. B itu menghasilkan positif. Namanya jadi positif gitu ya. Nah ini adalah namanya umpan balik. Jadi ada umpan balik. Ini yang enggak bisa didapat dari rumus lain ya. Rumus-rumus di Excel atau apa. Nah inilah gunanya kaos salub tadi ya. Nah itu biasanya digunakan di dalam bisnis gitu ya. Ya itu gunanya apa? Ya itu untuk melihat, meng-capture, menggambarkan secara cepat gitu ya. Reposisisnya mengenai sebab-sebab dari dynamics tadi. Dynamics tadi. Juga melakukan, misalnya juga apa, meng-capture juga ya. Mental model. Mental model itu adalah tadi kalau di apa namanya, kalau kita di iceberg gitu ya. Iceberg ini, ini kan yang kelihatan ya. Nah mental modelnya itu di sini gitu ya. Mental modelnya itu, mental modelnya itu di sini. Nah bisa didapat mental modelnya, nanti perilaku kan di sini ya. Struktur sistemnya kan di sini, perilaku di sini. Nah ini adalah eventnya gitu ya. Nah ini adalah sistem dynamicsnya ini gitu ya. Nah ini adalah sistem thinkingnya gitu. Nah ini yang dua, inilah mental model dari setiap individu atau tim. Dan ketiga, mengkomunikasikan apa, umpah balik yang penting ya. Di mana kita bisa jadi, bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Kita bisa melihat umpah malik dengan delet komunikasi yang ada gitu. Nanti kita cari cara untuk melihat komunikasinya gimana sih kita belajar nantinya ya. Nah contohnya ini, kausal loop diagram itu gitu ya. Kausal loop diagram itu adalah selalu bersifat gini ya. Contoh ini ya, contoh untuk populasi. Itu populasi, populasi itu kan ada untuk meningkatkan populasi itu apa? Tingkat apa namanya kelahiran ya. Tingkat kelahiran di sini, dia akan dengan adanya bertambah kelahiran kan menaik dia kan? Menaik dia enggak? Benar kan? Dengan adanya nikoli dinaik gitu ya. Berarti populasi naik gitu kan? Berarti hasilnya adalah positif. Positif. Nah begitu juga kalau umpah-umpahnya populasinya ini bertambah gitu ya. Karena apa? Populasinya bertambah, ini juga jadi bertambah gitu kan? Karena ini naik, akhirnya positif ya. Nah yang mempengaruhi ini jadi positif apa? Karena ada tingkat fraksi ya, tingkat kelahiran ya. Tingkat kelahiran. Kalau ini naik gitu ya, dengan adanya ini konstanta gitu ya. Ia kemudian menambahkan ini, sehingga dia akan menambah gitu ya. Nah inilah terus dia berjalan terus, dia bertambah-bertambah-bertambah, bertambah-bertambah, sehingga segini akhirnya menjadi loop. Kebayang enggak? Bahasanya gitu. Kira-kira ngerti enggak gini bahasanya? Saya kebayang, Pak. Gitu ya. Nah, di dalam populasi kan ada, populasi kan ada yang mati gitu ya. Namanya tingkat kematian gitu ya. Ini yang bikin dia negatif gitu ya. Kenapa negatif? Karena dia dengan adanya ini, apa namanya itu, dengan matinya itu banyak, sekarang berkurang ya. Makanya jadi populasinya jadi berkurang gitu ya. Yang disediakan yang ini tadi bertambah, ada populasinya di sini yang mati, akhirnya populasi yang ini kan, minimal dia akan mengurang, mengurangin kan, mengurangin. Demikian juga dengan adanya di sini, semakin dia besar, tingkat kematian, semakin besar dia tingkat kematian, semakin kecil populasinya. Semakin kecil apa, semakin banyak populasinya yang meninggal. Benar ya. Jadi ini kalau dia positif, dia semakin tinggi populasi, dia juga negatif kan. Karena dia negatif, karena pengaruh negatif, mengurangin populasi gitu ya. Mengurangin populasi gitu kan, mengurangin populasi, akhirnya menjadi kecil. Nah, ini kenapa ini ada? Karena ini ada. Every lifetime-nya, every lifetime-nya itu, katakanlah berapa tahun kita, 70, umur 70 gitu ya. Nah, di mana, di dalam umur 70 inilah nanti, di dalam pembagian nanti ini kan, karena di umur 70, rata-rata orang, makanya, dengan dari 70, tinggal kematiannya menjadi, umur 70, pas ada saat umur 70 gitu ya, pada saat umur 70, banyak orang meninggal lah gitu ya. Contohnya gitu lah kan. Sehingga dengan populasi yang ada di sini, akhirnya makin lama, makin menurun. Paham nggak logikanya? Logikanya dulu nih, logikanya kira-kira mengerti nggak? Ada pertanyaan nggak sini? Nah, belum. Ya? Belum ada, Pak. Jadi, istilahnya balancing, Pak, ya, untuk yang mengurangin itu ya. Iya, balancing, benar. Gelap ya. Jadi, ini pengurangan ini, ini kan memperkuat nih ya. R itu kan rent-rent post gitu ya. Warga belajar, untuk meningkatkan rent post, gitu ya, ini. Nah, ini sebagai balancing-nya. Ini yang mengakibatkan dia mengurangin gitu ya. Nah, inilah disebut namanya yang paling sederhana ya. Populasi kan gampang untuk memandangnya gitu ya. Nah, dengan cara inilah kita tahu gitu ya. Inilah disebut namanya system thinking gitu ya. Sederhananya gitu. Diagram causal loop-nya kayak gitu. Nah, kalau kita tidak tahu, kita harus tahu dulu ininya apa namanya basic dasarnya gitu ya. Apa namanya itu, aturan-aturannya gitu ya. Jadi, aturan-aturannya dengan adanya di sini gitu ya, adanya variable ini, variable tingkat hidup ini, tingkat lahirnya ini, itu akan berpengaruh kepada populasi gitu ya. Semakin dia tinggi sini, ini semakin tinggi, makanya dia positif. Paham ya? Karena dia makin tinggi, makanya dia makin positif. Nah, di sini disebut R-nya itu bisa dianggap sebagai loop-nya. Nah, inilah namanya loop, loop identifier ya. Identifier atau positif loop. Namanya dibikin positif atau R, reinforce. Ada juga dengan negatif gitu ya, atau B, atau namanya loop identifier, atau namanya negatif loop, atau balancing loop. Karena dia di sini. Yang inilah yang tidak ada di tempat lain. Nah, inilah disebut namanya feedback gitu ya. Ini memang feedback dari sini ke sini, ini feedback ini. Kan dari apa? Dari sini. Balik lagi, ini namanya feedback gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Untuk detret-nya kenapa? Nggak masuk bagai key ya, Pak ya. Oh, boleh. Ini kan bisa juga. Ini saya inginnya ini ada dua di ini. Ini contoh saja. Ini juga bisa. Oke. Ya, satu-satu diambil. Ini dua-duanya juga bisa. Tapi dia bersikap negatif gitu ya. Karena dia semakin negatifnya di sini. Detret-nya itu dianggap jadi negatif. Jadi, contohnya sama juga di sini. Detret gitu ya. Detret. Dan dia akan berpositif di sini. Karena dia, apa? Kan detret ini kan mematikan kan? Mungkin mati. Sama dengan seperti apa? Di hutan ya. Ini contoh juga gitu. Populasi binatang, buas gitu ya. Ada yang mau makan, ada yang dimakan gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ada yang mau dikegitu. Tapi ini saya mengambil langsung dari John Sterman. Supaya Bapak gampang untuk bisa. Bapak sudah menguasai itu. John Sterman itu lumayan bagus itu. Bapak bisa ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke. Oke. Oke, cukup jelas ya. Nah, untuk polarity, hubungan polarity-nya, di sini ada definisinya ya. Jadi, ada yang S ke Y, yang dia bersifat plus gitu ya. Itu semua adalah persamaan, yang tersama dengan jika X bertambah, jika X bertambah atau berkurang gitu ya. Jadi, konstan dia. Maka, Y itu bertambah. Atau kalau jika X berkurang, ya berkurang. Itu modelnya gitu ya. Apakah itu akan terjadi? Nah, di dalam kasus akumulasinya menjadi X bertambah kepada Y. X bertambah kepada Y. Jadi, matematikanya DY per DX lebih besar dari 0. Dalam kasus, jadi Y-nya itu integral dari T0, DT, X ditambah titik-titik, DS tambah Wi. Ini karena sebenarnya, ini sebenarnya ya, walaupun dia begini modelnya itu, dia sebenarnya ada integral. Integral itu apa? Luasan kan? Luas dia. Jadi, ada luasan yang akan dicapai. Itulah yang dihitung gitu ya. Dari antara 0 sampai ke T-nya. Karena kan kita ngomong terhadap waktu ya. Ini makanya T0 ke T-nya. Itu yang kita ada terhadap X dan tambah W. Jadi, umpamanya kan gini. Ini bertambah di sini bertahun, ini juga akan bertambah per tahun. Nah, contohnya produk kualitas. Kualitas produk kualiti gitu ya. Produk kualiti, kalau ini bertambah, kalau ini produk kualiti, maka penjualan bertambah enggak? Kalau kualitas produksinya bertambah, bagus. Berarti penjualan bertambah enggak? Bertambah apa? Tentara logika benar kan? Linearnya kan benar. Nah, itu disebut bertambah. Kalau dia usahanya bagus, meningkat. Ininya meningkat enggak? Hasilnya meningkat enggak? Meningkat kan? Makanya dia positif. Nah, kalau kelahiran, itu kan lahir. Orang lahir kan setiap tahun bertambah gitu ya. Kalau dia bertambah terus, dia akan bertambah terus, maka populasi akan bertambah enggak? Nah, itu dia ya. Jadi, ada dua persamaan. Seperti Bapak tahu nih. Ada juga XY gitu ya. Kalau dia mungkin, kalau dia X dan ini berkurang ya. Ini ada minusnya di sini ya. Jadi, untuk semua, jika X bertambah atau berkurang, maka Y itu berkurang. Jadi, ingat. Kalau ini bertambah, ini akan berkurang. Ini berlawanan ya. Jadi, kalau dia bertambah, Y-nya akan berkurang. Kemudian, kalau X-nya berkurang, ininya akan bertambah. Berlawanan. Maka, di dalam kasus, X substrat kepada Y-nya. X berkurang kepada Y. Sehingga didapatlah XY. Jadi, DY per 2X lebih kecil dari 0. Yaitu, kalau kita lihat di sini, matematikanya adalah Y T0 Tt minus X. Minus X DS tambah Y T0. Nah, contohnya, kalau produk-produk apa, harga produknya naik. Harga produk naik. Ini bertambah, penjualannya bertambah tidak? Berkurang, Pak. Kurang. Nah, itu kan dia. Bikannya turun. Nah, seharusnya turun. Nah, itu loh. Kalau prustasi, kalau kita selalu prustasi gitu ya, kerjaan apa saja, semua prustasi. Yang naik ini. Ya, kalau kerjain nggak selesai-selesai nih. Tambah lagi ujian lagi ngomongnya kan. Lagi Pak Lukas lagi, waduh, susah banget. Makan prustasi gitu ya. Udah jam menaduk sekarang jam berapa nih? Jam 10 lagi, jam 10 lagi. Makin mulai, makin prustasi gitu ya. Hasilnya jadi apa nih? Berlawan arah berarti kalau dia berlawan arah berarti negatif gitu ya. Nah, itu berarti dia negatif disini. Nah, ini negatif. Kalau tinggal kematian gitu ya, tinggal kematian. Itu mengakibatkan apa? Kalau dia nggak mati bertambah, maka populasinya makin apa? Menurun. Terkurang. Nah, itulah disebut namanya kalau dia berlawanan gitu ya. Atau juga di sebaliknya ya. Berlawanan ini disebut dengan namanya adalah negatif. Oke, sampai sini. Ini adalah rumus dasar ya yang kita harus tahu gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Nah, ini ada lagi guideline-nya ya. Guideline-nya apa namanya? Guideline-nya ya. Jadi, ada guideline-nya harus kita tahu gitu ya. Tahu bahwa ada cosine versus correlation gitu ya. Sebab atau korelasi. Nah, ini kalau mau ngomongnya di apa? Di existing thinking. Penjualan ice cream. Tidak bisa langsung tingkat. Masa ada gara-gara ice cream orang mati gitu kan? Enggak kan? Benar nggak? Nah, ini yang salah. Berarti berarti adanya dengan adanya temperatur tinggi gitu ya. Tingkat rata-rata temperatur. Jadi, ada temperatur. Rata-rata temperatur. Mungkin temperaturnya panas ini ya. Panas ini ya. Kera-kera 25 derajat gitu ya. 25 derajat atau 37 derajat lah. Tingkat penjualan ice cream naik nggak? Naik kan? Benar nggak? Ada yang mati nggak? Bisa jadi. Benar kan? Jadi, bukan ice cream yang nggak akan mati. Ini yang salah gitu ya. Jadi, korelasinya adalah ada yang ada salah satu hal yang bisa diakibatkan itu adalah tingkat temperatur. Tingkat temperaturnya mungkin naik. Berarti mungkin ya. Orang sudah sampai 50. Ada yang 50 derajat ya. Sampai 50 derajat. Jadi, ini juga naik gitu ya. Tingkat kematian juga bisa mati. Mengerti ya sampai sini ya? Jadi, ada berapa guideline yang kita tahu gitu ya. Kedua, labeling polarity gitu ya. Jadi, ini salah nih ya. Salah itu contoh yang salah ya. Jadi, penjualan dari mulut ke mulut ya. Contohnya gitu, ya biasanya lah. Kalau penjualan itu kan biasanya, kalau ibu-ibu itu mumpulan sering gitu ya. Penjualan pokoknya bagus nih. Pakaian nih. Wah, ada kemana-mana cepat sekarang kan. Langsung laku gitu ya. Itu karena apa? Karena iklan dari apa? Dari pembicaraan satu ke pembicaraan dua gitu ya. Oh, cepat banget lakunya gitu ya. Nah, itu tidak ada hubungannya langsung. Ini tanpa dibikin ini ya. Tanpa dibikin apa namanya? Kode itu agak susah gitu ya. Makanya ini salah. Harus dibikin kode gitu ya. Kodenya positif atau negatif. Jadi, kalau ngomong-ngomongnya penjualan dari mulut ke mulut bagus, berarti customer-nya naik. Berarti dia positif gitu ya. Demikian juga kalau customer-nya bagus gitu ya. Makanya penjualan dari sini mengakibatkan di sini, ini semakin bertambah nih gitu ya. Semakin banyak orang kan, produknya makin bagus nih, bagus nih gitu ya. Semakin ini, dari kata-kata makin bagus, ini jadi positif. Nah, yang bikin negatif itu, kalau om-om-omanya tingkat pelanggan jadi banyak yang hilang gitu ya. Kalau semakin customer-nya base-nya udah bagus, terus tapi pelanggannya banyak yang pergi gitu ya. Yang pergi, itu semakin ini meningkat gitu ya. Ini semakin meningkat, ini makin turun nggak? Iya kan, makin turun dia kan? Nah, itulah dia. Semakin dia ini, terus dia menggeluk gitu ya. Semakin dia turun gitu ya. Semakin bertambah tingkat penurunannya, ini juga semakin tinggi, semakin tinggi terus ya juga. Semakin tinggi terus ya, dia juga makin turun gitu. Nah, ini disebut namanya penyimbangan. Nah, ini harus di... Jadi, pertama, ini nggak incorrect kalau tidak ada ini ya. Tidak dibikin R mana, R-nya mana, dan B-nya mana gitu. Oke, udah paham sampai sini? Nah, demikian penentuan determining loop popularity. Jadi, ada atraksi, gitu ya. Atraksi daripada pasar, jumlah kompetiturnya berapa, harganya berapa. Nah, ini akhirnya mencikatkan, ini naik ya. Nah, ini akan... Ini kalau ini gimana ini? Kalau ini positif atau negatif coba nih? Atraktifnya naik, gitu ya. Maka jumlah kompetiturnya naik apa tiga? Naik, Pak, ya harusnya. Hah? Naik nggak? Jumlah kompetiturnya naik nggak? Kalau traktifnya makin tinggi, gitu ya. Ininya tinggi nggak? Iya. Tinggi berarti positif. Kalau ini naik, ini harganya naik nggak? Bisa jadi turun, Pak. Turun. Nah, makin ini makin turun, makin ini makin turun, ya kan? Nah, ini bisa jadi apa? Kalau ini naik, berarti ini apanya? Kalau harga terus dia makin naik, gitu ya. Ya, makin naik, ini profitnya makin apa? Nambah juga naik. Harganya naik, kan ini menurun nih. Oke, sekarang menurun, ini akibat menurun, semakin lagi makin menurun, profitnya jadi apa? Berarti asumsinya bisa berbeda, Pak ya. Maksudnya gini. Tadi misalkan atraktif naik, ternyata kompetitornya tidak ada turun. Mungkin price-nya jadi naik, kan? Karena demand-nya nambah, ya? Dengan demikian profit jadi naik. Bisa seperti itu juga, kan, Pak? Bisa, bisa. Tergantung dari situasinya, ya? Nah, tergantung dari situasinya. Jadi situasinya itu harus dilihat. Jadi nggak semuanya harus, kalau situasinya kadang-kadang bisa atraktif pasar bagus, bisa juga terjadinya. Nah, itu yang kita masukkan di sini. Makanya ini harus penting, supaya nanti tahu cara untuk mandangnya itu, apakah dia positif atau negatif. Gitu ya. Baru kumulatif production, gitu ya. Produksi kumulatif naik, gitu ya. Kalau dinaik. Katakanlah naik dulu deh, naik ini. Maka unit cost-nya naik apa tidak? Satuan biayanya? Biaya satuannya naik nggak? Jadi naik. Naik, ya. Berarti apa nih? Berarti positif, ya. Kalau ini naik, harganya jadi apa? Naik, Pak. Naik juga, kan? Berarti positif juga. Kalau harganya naik, maka market share-nya? Turun. Market share-nya semakin naik, semakin apa? Makin kompetitif, kan? Kompetitifnya itu gimana? Jadi makin banyak yang terbagi-bagi nggak? Benar nggak? Semakin besar, kan? Semakin besar, market share-nya kan semakin besar, kan? Bisa juga naik, gitu loh. Bisa juga gini. Akhirnya bisa gini. Akhirnya bisa jadi loop positif. Bisa jadi kayak gitu. Nah, contoh momennya ini juga ya. Kalau ini. Bank cash reserve. Cadangan bank. Menurun, gitu ya. Contohnya menurun lah ini. Maka, apa? Solvency of bank apa gimana? Ketahanan dari bank itu gimana? Menurun. Menurun. Berarti apa nih? Positif atau negatif? Negatif. Hah? Positif. Negatif. Kalau dia satu arah, berarti tetap dia gitu. Paham nggak? Yang negatif itu apabila berlawanan positif ke negatif, nanti itu namanya berlawanan negatif. Tapi kalau dia sama-sama negatif, berarti dia positif. Benar nggak? Ingat di sini tadi ya. Ingat tadi kan? Di sini tadi aturan di sini ya. Nah, aturannya ini ya. Tahu nggak maksudnya? Kalau dia negatif, gitu ya. Jika dia negatif, Jika dia negatif, berkurang. Itu kalau negatif ya. Dia berkurang, maka dia bertambah. Kalau dia di sini berkurang, dia berkurang. Berarti dia positif. Sudah, ingat ya. Nah, di situ. Nah, ini dia. Nah, yang salah adalah kayak gini. Yang salah adalah harga langsung ke revenue. Itu kan susah gitu. Harga langsung ke revenue. Gimana caranya? Akibat kenapa? Jadi yang benar adalah, ini kan susah yang menentukan. Harga langsung ke pendapatan kan susah. Makanya dia, akibat dia di sini harga, penjualannya menaik, gitu ya. Maka pendapatan menjadi naik. Jadi harus, jadi nggak bisa langsung gitu ya. Jadi harus ada, apa namanya itu, kenapa dia pendapatan bertambah? Karena itu juga penjualan bertambah. Nah, sekarang kita coba, ini ya, apa namanya, tes dulu yang ini ya, supaya saya nggak terlalu jauh. Saya stop screen ya. Cara untuk Melissa melihat ya. Ini udah lihat, udah bisa buka belum? Ini adalah pensim ya. Nah, ini cara-caranya ini ya. Kalau dia pensim, kalau ini adalah tabel, dan ini adalah save, kalau sudah mulai potong, segala macam. Ini nanti dilihat berapa. Apakah dia di sini, atau nanti di grafiknya, nanti kita lihat grafik. Ini adalah current. Nanti ada simulasi, nanti kalau dia pakai sensitivitas ya. Nanti bisa macam-macam di sini. Nah, ini adalah nanti kalau dia running, kalau dia pakai stimulus ya. Nah, ini adalah grafik. Grafik semua. Dan ini kalau kita ada, jadi sekarang ini lebih sederhana ya. Yang pensim sekarang lebih sederhana. Yang dulu itu agak banyak gitu ya. Sekarang memang sudah sederhana, dibikin agak friendly gitu ya. Nah, untuk membuat ini-ininya, apa namanya, apa, sistem thinking-thinking ya, ini A nih. Bukan ini ya, A. A di cek sini. Nah, sini. Nah, tapi namanya apa, BIRT ya. BIRT ya dia. Nah, BIRT-nya masuk di sini, ya kan. ini adalah population gitu ya. Population. Nah, population. Supaya kalau enggak lari-lari ya, ada di sini, dia ambil di sini aja kunci sini. Nah, di sini, kalau BIRT-nya naik gitu ya, tadi gini. Nah, di sini lari di sini ya. Ini klik kanan. Klik kanan. Ini kan positif gitu ya. Nah, positif langsung dia gini. Nah, di positif. Oke, udah bisa belum? Udah hari coba? Udah hari coba enggak? Udah hari coba? Sudah. Sudah ya. Nah, di sini juga gini. Tinggal gini. Ya, tinggal nanti. Diklik kanan di sininya ya. Yang komos itu tambah plus. Nah, yang ini, kita bisa ini ya. Warna, kita bisa bikin warna apa aja bisa. Kita mau bikin hitam. Mau bikin tebalnya berapa. Boleh aja gitu. Mau bikin tebal berapa, silahkan. Ini kan, contohnya gitu ya. Nah, ini tebalnya kayak gini. Bisa dibikin tebal, bisa dibikin apa, warna. Ini juga klik kanan. Seperti gini ya. Nah, ini baru di sini tadi ada apa namanya yang mengakibatkan ini tadi namanya fraction ya. Fraction of good rate gitu ya. Tingkat kemah, tingkat apa ya. Tingkat ini ya. Ini yang mengakibatkan mungkin kalau ini sudah naik gitu ya. Nah, ini berarti dia kalau dia positif. Ya, ini tambah positif. Bisa positif. Oke. Berarti dia harus punya di tengah-tengahnya itu kita bikin apa? Ada positif, negatif ya. Nah, yang ini adalah kalau kita mau melakukan ada apa namanya meng-copy ya. Meng-copy pekerjaan ini kita masukkan pop-copy. bisa copy. Nah, di sini bisa masuk. Contohnya gitu ya. Kalau kita copy ada di sini kita copy bisa masukkan copy gini. Nah, ini tinggal undo aja kalau tadi kita mau ini di-undo lagi. Oke, sudah bisa. Pak. Tadi buat tanda positif negatif ini gimana, Pak? Ini ya, di-click sini. Ini ambil dulu ini. Ini dulu di-gini. Di sini. Ini ambil sini. ada titiknya ini kan gini. Ini bisa main-main ini. Bisa mainin gini-gini. Bisa mainin. Tergantung kita gitu ya. Nah, ini kita bergantung. Atau di sini juga bisa gitu ya. Nah, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Ada positif di sini. Nah, itu lah dia. Oke, sudah, Pak. Oke, ada yang lain-lain. Kalau S apa ya, Pak Lukas ya? Kalau di-click. Kadang ada S ada. Ya, bisa juga. Kalau S itu kan apa namanya, positif ya. Ini opposite ini. S itu same. O itu negatif. Nanti ada yang bikin O, itu terserah. Itu opposite. Berlawanan gitu ya. Orang tinggal-tinggal tergantung ini aja. Apa namanya. Gimana dia bisa ininya. Nah, ini bisa nanti delay ya. Nah, ini ada delay nanti. Nanti tinggal delay. Delay ada tanda ini ya. Nah, ini tanda delay ini. Nanti. Ini ada di sini, ada delay ya. Kalau nggak ada delay, dia berarti arrow hit-nya di sini masuk. Delay maksudnya ada keterlambatan gitu, Pak? Ya, berarti kan kalau kita bikin delay sini, ada keterlambatan. Nanti kita ada delay yang di sini. Kalau ada nanti delay. Nah, di sini kita lihat polarity-nya ya. Apakah dia arrowhead atau di gini atau apa. Apakah inside gitu ya. Atau gimana? Nah, ini bisa dilihat di sini. Di dalam atau di luar gitu ya. Arrowhead-nya itu di luar atau tidak gitu ya. Atau di outside juga bisa. Nah, ini tinggal kita uraikan aja di sini. Nah, nanti di sini. Ini kalau di thinking ini, ini belum berlaku ya. Dia cuma pakai simulasinya belum jalan ya. Belum bisa jalan-jalan. Ini tulisnya juga belum apa namanya. Tergantung sekarang memakai bahasa apa ya. Kita memakai bahasa Cina ada. Cina-nya ada. Inggris ada. Jerman ada. Jepanis ada. Spanis ada. Contohnya gitu ya. Kalau Chinese, tulisan China sudah. Karena kan sekarang penggunanya juga banyak orang Chinese ya. Bisa juga pakai Chinese. Kalau Jerman, dia akan tulisnya pakai Jerman. Jepanis juga bisa. Kayak gitu ya. Bisa dilakukan. Tulisnya, dia punya apa-apa aja. Bisa kelihatan. Ini bisa belajar. Ini help-nya ya. Help ini bisa belajar di manual. Manualnya itu bisa melihat itu. Apa-apa aja sih gitu ya. Yang kita mau lihat gitu ya. Nah, pelajaran di sini. Caranya apa gitu ya. Cara untuk ini-nya apa. Simple model. Kita bisa lihat di simple modelnya. Contohnya mau lihat financing. Iya kan. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti pelan-pelan ya kita lihat ya. Oke, project model. Ada project model. Ada tutorialnya. Kita belajar nanti tutorialnya gimana gitu ya. Ada project modelnya. Ada model guide-nya apa. Nah, di sini kita muncul nih. System Dynamics Overview. Kita belajar. Jadi, apa yang kita belajarin sekarang ini juga sama gitu ya. Jadi, Bapak juga bisa belajar di sini juga bisa. Sama. Nah, ini adalah membuat Exponential Growth-nya. Exponential Decay-nya bagaimana turun-turun. Shape-nya bagaimana. Kalau S&D-nya ini munculnya bagaimana gitu ya. Oscillation atau bagaimana. Nah, itu rumusnya apa. Kita lakukan ini gitu ya. Tambahan di sini. Nah, ini saya belajar ya. Bisa membuat background-nya. Mungkin kalian akan menjadi lebih hebat dari saya sih. Karena kalian bisa tiap hari makanya. Ini bisa lebih bagus. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu tadi di situ. Nah, ini ya. Sudah tahu ya. Nah, ada namanya. Tadi. Apa namanya. Kita tinggal masuk sini. Masukkan sini. Death Rate ya. Death Rate. Nah, Death Rate ini adalah kalau dia semakin tinggi tadi. Semakin tinggi berarti dia semakin tinggi gitu ya. Makanya dia, kalau dia semakin tinggi, dia bersifat negatif gitu ya. Kalau dia semakin tinggi, kompulasinya maka menurun kan. Jadi, dia negatif kan. Benar nggak? Jadi, dia negatif sini. Negatif langsung dia negatif. Nah, kalau dia bersinggungan sini, kita gantiin di sini. Ganti ke inside gitu ya. Nah, itu. Kalau kita mau bikin gede, mau bikin apa, mau bikin gimana, silahkan aja. Warnanya apa gitu, silahkan. Mau dibikin warna kuning, mau dibikin apa gitu ya, bisa dilakukan. Nah, dari sini akan ada feedback ini. Feedback ke sini. Feedbacknya tadi positif kan. Dengan adanya apa? Bisa tingkat kematian, bisa juga apa namanya itu, afraid life itu bisa juga. Jadi, dia juga apa namanya itu, fraction dead rate juga bisa gitu ya. Nah, ini kalau dia bertambah tadi ya. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Gitu ya. Contohnya tadi, cara untuk mendapatkannya di sini sudah mudah kan? Tidak. 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 Nah, untuk menghapus ini pakai ini ya. Delete ini, katakanlah sini tinggal klik, kita hapus ini gitu ya. Nah, gitu tinggal kita bisa habiskan hapus ini ya. Jadi, tidak menghapus ini, kita harus pakai ini yang pakai delete ini, hapus klik di sini gitu. Sudah, delete ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau di FX ini, kalau sudah pakai apa namanya itu? Kalau kita pakai sistem dinamis ya, baru pakai FX, nanti rumus-rumusnya akan keluar. Jadi, kalau mempunyai apa namanya tadi, di sini ya, actual performance gitu ya. Actual performance gitu ya. Ini actual performance. Tambah lagi dengan performance shortfall. Shortfall. Nah, dikasih sini. Baru ada required performance. Tinggal ini, gini. Sudah. Nah, yang ini employee motivation. Nah, kalau ini tadi positif gitu ya. Tadi ini positif gitu ya. Nah, ini actual performance, ke performance ini apa ini? Positif atau negatif? Nah, ini. Kalau di sini, actual performance, positif atau negatif? Adanya positif ya, Pak. Positif, ya kan? Nah, dengan adanya positif, berarti employee motivation positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Oke ya. Oke ya. Kayak gitu ya. Sudah, kira-kira udah ngerti ya? Atau ada pertanyaan? Ada yang udah bisa? Ada yang belum? Saya baru bisa nambahin positif yang satu, Pak. Untuk yang negatifnya saya klik kanan. Bisa nggak kamu ketampilin? Bisa nggak tampilin? Saya coba ini ya. Seperti kita agak ini. Kamu tampilin di kira-kira ada yang kurang nggak? Coba saya tampilin. Kamu coba, Pak. Tempilin. Pak punya. Gimana bisa nggak? Iya, Pak. Nah, itu. Iya, Pak. Oke, terus? Ini saya coba klik kiri. Klik kanan, sorry. Munculnya ini. Terus kalau ini udah berhasil dia. Nah, kliknya di sini ya. Kliknya yang ini ya. Klik di sini. Eh, sorry. Di sini. Nah, di panahnya itu. Di panahnya. Di ujungnya, Pak ya? Iya, klik kanan. Nggak bisa. Munculnya ini lagi. Atau ada yang harusnya, nih. Klik ini dulu, nih. Klik ini dulu, nih. Klik ini, klik ini. Yang ini. Udah, udah. Udah klik. Dia harusnya, dia coba klik dia antara dia ininya itu. Di mana itu, di titiknya itu. Di titiknya itu. Jangan. Klik aja di sini. Di klik tengah-tengahnya ini bisa juga di klik. Gak bisa. Masih belum, sih, Pak. Klik kanan? Ya, ini klik kanan. Ini. Sama. Coba-coba ini. Kalau ini berhasil satu. Coba yang klik kanan ini. Yang tanda bintangnya di sini. Atau coba ini, deh. Coba apa namanya. Ulangi lagi. Di apa namanya. Dihapus. Oke. Coba ambil ini. Hapus ini. Ya, coba. Hapus. Nah, itu harus ada tadi, nih. Nah, ini harus ada. Harus ada ini tadi. Nah, coba ini. Coba ini. Coba ini udah mulai, ya. Coba masuk ke sini lagi. Coba ke sini. Udah. Oke. Kali kanan. Oh, coba ulangi, deh. Coba. Transparen. Coba di lepas. Coba. 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 Coba dilepas. Transparen. Nah, itu kan ada klik kanan, nih. Udah ada poin ini, kan? Klik kanan. Nah, kalau ini baru bisa, Pak. Iya. Tapi kalau udah jadi, sebetulnya nggak bisa, Pak, ya? Bisa. Bisa, bisa juga. Oh, iya. Oke, Pak. Stop share mungkin, Pak, ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang ini? Bisa dimenuhkan. Itu sistem thinking-nya, ya. Ada yang lain? Oke, sudah cukup jelas? Oke. Oke, Sifat. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, cukup jelas, ya. Nanti bisa latihan-latihan, ya. Nah, tadi bisa latihan di sini, kan? Nah, ini udah dia. Kalau dia menentukan apa, loop probability-nya, ya. Priority-nya bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat ini sekarang. Nah, nama dari loop-nya. Nama dari loop-nya apa-apa aja, ini. Nah, dari loop-nya ini, contohnya sekarang kita bikin midnight oil, gitu, ya. Nah, ini akan kekibat dari kesimbangan. Kalau yang di yang baru ini agak susah dapatnya, ya. Saya yang di Fensim yang baru, ya. Kita coba lihat, ya. Jadi, kita bisa dapatkan nanti, katakanlah ini, ya. Kan ada, ini namanya, bacanya adalah gini, ya. Ada adanya pekerjaan sisa, gitu ya. Sisa pekerjaan. Nah, dia bersifat negatif, gitu, ya. Dengan adanya ini, maka dianggap ada schedule, tekanan-tekanan apa. Ada schedule, ya. Penanggapan pada schedule. Kenapa? Karena ada penekanan sini, gitu, ya. Ini namanya interpensi, ya, biasanya. Interpensi. Interpensi, jadi. Ini bisa belakangan. Ini datang bisa belakangan, bisa juga datang belakangan atau di awal. Tapi biasanya datang di awal. Ini biasanya muncul bisa di belakang, ya. Karena ada interpensi ini muncul. Jadi, bacanya itu karena ada delay, gitu, ya. Karena ada delay, ya, delay di sini. Delay di sini mengibatkan ada productivity, gitu, ya. Productivity berkurang, gitu, ya. Kenapa berkurang? Karena ada tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan dan juga ada pekerjaan dengan ini atau ada fatigue, gitu, ya. Gagalan. Sehingga terjadi ada productivity. Productivity berkurang, gitu, ya. Nah, ketika fatigue-nya bertambah, productivity-nya bertambah. Ketika time period-nya berkurang, itu akan... Kalau ini berkurang, tapi ini ada delay. Delay, ya. Tingkat kesalahannya berkurang, tapi delay terlambat, dia productivity-nya akan berkurang, gitu, ya. Jadi, dia berkurang, gitu. Nah, makanya, ketika ada overtime lembur, meningkat, gitu, ya. Meningkat sini, tapi ini terlambat, terlambat delay, makanya mengakibatkan ada kegagalan, gitu, ya. Dengan adanya overtime, overtime yang ada di sini bertambah, maka tingkat penyelesaian juga bertambah, gitu. Akhirnya dia positif, ya. Jadi, kalau mau-mau-mau-mau-nya, completion itu productivity semakin meningkat, gitu, ya. Semakin meningkat, dia, tingkat penyelesaian juga semakin meningkat. Akhirnya dia positif. Nah, akibatkan dengan ini, berarti, kan, bisa kegagalan sisa jadi berkurang, gitu, ya. Kalau kamu tingkat penyelesaiannya, jadi berkurang, jadi negatif. Karena apa? Karena ada tambah ini. Karena ditambahkan dengan ini, ditambahkan intervensi ini, makanya ini jadi, apa, schedule, tekanan schedule-nya jadi makin bagus, gitu, ya. Overtime-nya jadi ada. Nah, di dalam ini, namanya ada midnight oil, gitu, ya. Ada midnight oil, ada burn out, gitu, ya. Jadi, ada high step, max. Jadi, dulu itu John Sterman ini, dulu desertasinya itu adalah tentang energi, ya. Energy economic energy, gitu, ya. Jadi, desertasinya dulu itu. Jadi, dia banyak penguasai dulu di awal, ya, desertasinya dia itu adalah tentang energi, ya. Untuk sistem dynamics, gitu, ya. Makanya di sini, dia. Memang ini muncul adalah karena ada, untuk dapatkan ini, ya. Untuk dapatkan ini, memang butuh ada logika, gitu, ya. Logika berpikir, kita lihat, ya. Pola pikir, ya. Di awal kita kemarin kita berpikir itu adalah pola pikir, gitu, ya. Pola pikir ini harus terbentuk, ini. Makanya bisa kita menyusun-nyusun ini, gitu, ya. Nyusun apa namanya? Nyusun-nyusun ini. Menyusun, ini seperti kata-kata, gini, ya. Tapi ini dibikin jadi suatu, apa namanya, suatu sistem thinking. Nah, sistem thinking ini akan muncul namanya ada berapa, ada berapa balance, gitu, ya. Ada perkuatan tadi, nih, ada perkuatan benar-benarnya diperkuatan, ada balance negatif. Karena dikurang, ada juga balance-nya di sini, ya. Ada juga balance di sini, atau perkuatan, ya. Karena perkuatan di sini, akhirnya dia akan secara, kalau ini modelnya kayak roda, gitu, ya. Roda itu akan berputar-putar, mengibatkan nanti ada akumulasi, sehingga itu akan berputar terus, gitu, loh. Berjalan akan berputar terus seperti dinamis. Di situlah modelnya, gitu. Paham nggak maksudnya? Maksudnya apa, nanti saling mempengaruhi, gitu, Pak, ya. Satu sistem, gitu, ya. Ya, jadi saling mempengaruhi, jadi kan satu sistem, gitu, ya. Nah, cara untuk dapatkannya ini, ini kan sebenarnya gini, ya. Ini cara dapatkannya ini, ya. Cara dapatkannya, mungkin kita masih baru, ya. Masih baru caranya itu kita bikin matris dulu, gitu, ya. Matrisnya, matrisnya, katakanlah kita sudah ketahui variabel-variabelnya, nih. Variabelnya-variabelnya kita tahu, nih, ya. Katakanlah A, B, C, D, E, gitu, ya, variabelnya, gitu, ya. Caranya, ya, supaya kalau, katakanlah Bapak masih awal, gitu, ya, masih pemula, gitu, ya. Ini kita tahu caranya, supaya saling berhubungannya bagaimana, sih, gitu, ya. C, D, E. Bapaknya, gitu, ya. Nah, ini kan pasti kan saling berhubungan, ya. Mungkin, ya, saling ini kan sudah pas, ini. Ya, A, B, C, ini, kan. Nah, dia saling-aling ini, ya. Nah, ini saling ini, ya. Nah, ini kita lihat, ini A ke B, ada nggak hubungannya dengan C, gitu, yang pomo-nya. Kalau ada, berarti, ya, gini, pomo-nya, ya. Kalau tidak, nanti kita cari mana, gitu, ya. B, ada hubungannya ke A, nggak, gitu, ya. Nah, ini caranya gitu. Kita bisa-bisa lakukan ini C, ke B, ada nggak? Nah, ke C, ini cara ini dulu, ya. Supaya kalau kayak gini kan langsung susah, nih, ya. Jadi, tahapnya itu, Bapak bisa bikin lakukan apa dulu? Apa namanya? Secara, secara ini, secara matriks, gitu, ya. Secara matriks, gitu, ya. Kita lakukan dulu matriksnya. Itu di mana hubungannya, gitu, ya. Ada hubungannya di contreng aja, nggak kerenmu. Nah, ini juga contrengannya di sini, hubungannya positif dan negatif juga boleh, gitu, ya. Tapi mungkin kalau di awal-awal nggak susah, ya, gitu, ya. Jadi, Bapak bisa melakukan di cara dengan matriks dulu, baru bisa melakukan cara kayak gini. Ada yang model mungkin kalau sudah apa namanya, sudah, sudah artinya sudah tahu di pikirannya itu gampang, bisa melakukan langsung ke sini, ya. Bisa melakukan langsung ke sini. Tapi kalau dia mungkin nggak bisa, dia katakanlah yang ada hubungannya, contohnya sini, apa namanya, temper, temper ini, temper task, gitu, ya. Temper task, ini, temper task, maksudnya. Temper task itu, temper task kepada siapa dia, maksudnya. Kepada error, itu ada nggak hubungannya kepada error, atau kepada schedule ada nggak hubungannya. Nah, kayak gitu dia tinggal hubungan di sini. Jadi, ketika dimasukkan di sini, ini mungkin, ya, mungkin berantakan dulu. Ini kan sudah jadi, nih. Biasanya di awal-awal itu berantakan dulu, apa, gimana, gimana, buka-buka, tutup, atau dihancurkan. Nah, terjadilah kayak gini, ya. Ini hasil akhirnya, ini. Ini agak pertama itu waktunya akan sulit, ya. Sulit sekali untuk mendapatkan ini. Tapi, mau nggak mau kalau Bapak sulit, Bapak harus melakukan matriks dulu, gitu, ya. Matriks cari hubungan antar hubungannya apa-apa aja, ya. Dari antar hubungannya itu, kita bisa-bisa melakukan ini, apa namanya, lama-lama terbentuk ini. Loopsnya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Lukas, ada contoh buat matriksnya, nggak Pak Lukas? Contoh itunya. Itu ada paper saya, ya. Lupa, saya, paper saya pernah saya bikin di awal-awal paper, saya cari dulu, ya. Coba saya cari dulu, kayaknya saya pernah bikin di paper saya, ya. Oke. Oke. Nanti saya coba cari itu, dia cara untuk bisa, apa namanya. Itu waktu saya kasih, waktu itu saya bikin di MIT, nggak salah itu, tapi itu banyak orang nonton itu, banyak orang yang bertanya, karena itu saya membuat, apa, baru gitu ya, cara untuk membuat supaya orang yang baru, baru mulai itu, gimana caranya, gitu, kan. Bentar ya, saya cari ini ya. Bentar ya, saya cari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bentar ya. Ini dia. Terima kasih. Ada selek-cari ini ya. Jadi gini ya, apa namanya. Saya kasih saya punya ini ya, apa namanya itu. Contoh ya. Ini paper saya ya, paper ini. Sudah bisa kelihatan belum? Jadi saya begitu tall road infrastructure development Indonesia gitu ya. Sistem dynamic perspective ini kan. Nah, itu pakai sistem dynamics itu. Saya cari dulu namanya, metodologinya ya. Metodologinya itu adalah ini. Design of learning, understanding of problem of system dulu, baru problem identification, system compensation, model formalization, baru masuk sini. Nah, ini adalah system thinking-nya gitu ya. Nah, untuk dapatkan itu, saya dapat literatur, sehingga didapatlah ini, apa namanya, saya pakai gap-nya dulu ya. Gap-nya itu untuk pakai, apa namanya, pakai econometrics ya. Nah, itu pakai econometrics ini supaya dapat ini, supaya dapat, saya dapat tadi ya, historisnya gitu ya. Historisnya dapat dengan panel data, saya dapatkan, sehingga didapatlah ini. Apa namanya, ternyata pada saat jaman dulu itu ya, masih tahun 2007 ya, jalan tol itu kan masih sulit gitu ya. Nah, ini dia nih. Nah, saya mau yang kayak gini gitu ya, saya maunya itu ada, ini hipotesisnya gitu ya. Saya maunya harusnya kayak gini ya, pemerintah itu harusnya kayak gini nih. Tahun 2020, itu harus 5.000 atau 6.000 gitu ya, supaya kita maju gitu ya. Namanya, ini as usual. Menurut as usual itu harusnya, tahun 2000 ini harus 10.000. Nah, ini adalah satu hipotesis saya di awal ya, sekarang sudah mulai masuk di sini. Nah, ini maksudnya. Jadi, ada gap di sini, bahwa seharusnya, dengan adanya matematika yang saya lakukan, untuk supaya kita itu bersaing dengan luar gitu ya. Saya akhirnya dulu jalan tol itu, tahun ini tahun berapa dulu ya. Saya juga prediksi dulu ya, harusnya jalan tol kita itu tahun 2020 itu, sudah harus 6.000 kilometer gitu ya. Nah, sekarang sudah 6.000 belum gitu kan. Nah, inilah hasilnya supaya kita maju gitu kan. Nah, untuk dapatkan ini apa gitu ya, untuk dapatkan ini, inilah dilakukan namanya ada hipotesisnya ya. ya, hipotesis dynamics. Nah, inilah namanya awal ya, hipotesisnya, control road construction-nya, tol revenue-nya, ini positif, menghasilkan data negatif, ini productivity-nya masuk. Nah, ini adalah R1, R2 gitu ya. Sehingga economic growth-nya naik. Nah, ini adalah konseptual-konseptual efeknya, dari apa namanya, existing thinking-nya gitu ya. Baru stock employ-nya dibangun. Stock employ-nya adalah dengan menggunakan, pertama kita harus tahu dulu nih, apa namanya, konsepnya. Inilah dia, apa namanya, stock employ-nya, untuk jalan tol Indonesia sudah bikin nih, gitu ya. Dulu itu tahun berapa, tahun 2007-2008 itu ya, saya masih prediksi, sehingga Indonesia itu kayak gini ya. Nah, dulu itu supaya bagus, pembahasan tanah apa yang dilakukan gitu ya. Ini dia. Nah, kalau dia mau bagus, jalan tolnya naik ini, itu harus pembahasan tanah harus kencang gitu ya. Nah, ini dia pembahasan tanahnya di sini. Harus cepat. Makanya ini sekarang waktu itu belum bisa dikuasain, tapi sekarang setelah orang dari, saya nggak tahu ya, pembuat kebijakan itu lihat, saya punya apa enggak, tapi dengan cara ini, akhirnya, kita bisa mengetahui ke masa depannya, apa jalan tol itu bisa tahu gitu ya. Inilah dia. Dari awal kita bisa tinjau di sini, apa namanya itu, permasalahan, permasalahan kondisi jalan tol di Indonesia, dengan physical gap itu, harusnya tahun 2040 itu harus 10 ribu kilometer, supaya kita bersaing dengan dunia. Karena saya melihatnya itu, supaya kita bisa ada leap, ada leap, ada lompatan gitu ya, kepada dunia itu bagaimana. Karena saya gabungnya dengan pakai ini, apa namanya, dengan seluruh dunia ini waktu itu. Saya dapatkan ini dengan, apa model ini saya dapatkan dari model seluruh dunia gitu ya. Sehingga dapatlah ini, persamaan ini. Persamaan ini saya dapatkan karena saya bagi dengan Cina, saya bagi dengan Thailand, apa seluruh dunia lah ya. Sehingga supaya kita maju, ini dapat nih persamaannya. Ini penting banget nih persamaan ini. Ini jadi satu rumus yang sangat besar ini, untuk bisa Indonesia maju gitu ya. Tolnya maju gimana gitu ya. Nah, dilakukanlah, ini kan as business social, dilakukanlah not as business ya. Nah, tidak melakukan eksponensial. Nah, harus melakukan eksponensial di sini gitu ya. Inilah rumus saya ini. Dari sini akhirnya dia untuk bisa dapatkan ini gitu. Sehingga untuk dapatkan ini, dapatlah sistem dynamics-nya ini dengan ini. Kira-kira gitu. Jadi, nanti lama-lama kita belajar ya pelan-pelan ya. Saya juga dulu belajarnya itu dulu pelan-pelan ya. Tidak bisa. Tapi, memang awalnya saya juga waktu itu belajarnya itu, cara dapatkannya itu bisa melakukan apa gitu ya. Tadi, saya urai satu-satu dulu gitu ya. Saya lakukan apa? Matrix dulu ya. Saya enggak tahu nanti saya cari itu. Saya punya-punya paper, terus saya bikin matrix-nya itu di mana ya. Saya juga lupa nyarinya itu. Saya ketemunya, Pak, di Akademia Edu, Pak. Apa? Ada, ada. Saya ketemu papernya apa-apa di Akademia Edu. Ada, ada. Makanya ada di situ ya. Ada yang saya bikinkan matrix, kan? Ada, semua komplit, Pak. Nah, itu. Coba tampilin bisa enggak? Saya juga bisa. Lupa saya di mana. Tampilin, coba, biar teman-teman tahu juga itu. Yang di mana, Pak? Yang papernya, yang dari Masa Suset ya? Ya. Bentar, Pak. Ada, Pak. Ini financing-nya. Tahu enggak, Pak? Iya, iya, iya. Bisa kelihatan. Ini gambarnya jelimet, Pak. Sampai di bawah, ini masuk. Nama ini. Yang terakhirnya sih gambarnya yang ini, Pak. Ini dia. Nah, iya ini. Ini, Pak. Iya. Hasilnya ini dia. Itu waktu masih. Nah, ini dia. Ini system thinking-nya, nih. Nah, ini adalah system thinking-nya. Kalau selalu diagram-nya ini, paketnya dari sini. Itu waktu saya di MIT, nih, ini saya dapat waktu itu saya. Nah, ini dia. Nah, untuk didapatkan ini kan kelihatannya kan mudah apa sulit, nih? Menurut Bapak. System thinking-nya, nih. Makanya banyak latihan, ya. Dan nanti awal-awalnya itu saya nggak bisa. Ini banyak. Ini jadi akhirnya aja. Sebelum jadi ini kan banyak sekali saya berubah-ubah, gitu ya. Jadi, oh, ternyata ini sini. Ini tambah naik-naiknya, ini kurang ini, kurang ini. Nah, akhirnya jadilah ini, gitu. Dulu saya juga nggak kepikir saya bisa bikin ini, dulu. Kalau sekarang saya nggak bisa lagi kali bikinnya ini. Dulu saya, wah, rajin banget bikinnya kayak gini. Sebentar saya bikin dulu. Jadi, saya dulu rajin banget, itu. Bikin system thinking itu gampang banget. Kayak langsung seperti cerita-cerita langsung jadi, gitu, dulu saya. Karena udah makin sering latihan, ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk dapatkan ini tadi, ya itu tadi, apa namanya, harus latihan, ya. Tadi, cara dapatkannya ini mungkin saya pertama itu pakai matris dulu, gitu ya. Pakai matris, nanti ada aninya, ada keseimbangannya, ada perkerasannya, ada apa namanya, reinforce-nya, di mana dapat reinforce-nya, ada terhadap state budget-nya, apa, maksudnya, ini kan anggaran, gitu ya. Maksudnya di mana, cara dapatnya gimana, gitu. Nah, itu untuk yang saya kasih gambar-gambar itu, apa namanya, bisa bikin bulat-bulatan, bisa juga tidak terserah aja, gitu ya. Supaya jalan tol kita itu semakin meningkat. Dulu itu jalan tol belum meningkat, sekarang udah makin meningkat. Kan terpecahkan kan masalahnya, kan. Dulu itu masih ruwet, dulu jalan tol. Sekarang itu jadi, setelah berapa kali saya bikin paper-paper itu, langsung kayak terurai, gitu. Oke, kalau sini ada pertanyaan nggak, kera-kera Bapak nih? Bisa dapatkannya dari mana, gitu. Bapak, bikin diri pakai matrix dulu, Pak ya? Untuk identifikasi semua kegiatan, gitu. Iya, semua kegiatan saya masukkan dulu. Saya masukkan pro-faktor-faktornya apa-apa aja. Nanti saling berkaitannya mana. Baru nanti, baru saya salah satunya, gitu. Ada paper saya itu dulu, saya bikin di mana, caranya itu. Ada, ada tuh. Dipatriskan dulu, dimatriskan salah satu. Nanti dari situ kita dapat, tuh. Nanti saya cariin lagi, ya. Ada sih, saya dapat satu bandel, Pak. Punyanya, Bapak, di Akademi Edu. Ada, ya? Belum sempat sebutan tadi. Banyak juga, Pak. Lajin juga, ya. Jadi, udah ada di Akademi Edu semuanya, ya. Karena saya berlangganan, Pak, tahunan. Pak, bayar tahunan. Oh, bayar tahunan. Saya nggak bayar, sih. Oh, bisa, ya? Ya, di situ, Bapak, banyak. Kalau mau download lengkap, saya langganan tahunan. Jadi, bisa download penuhi paper siapa aja pun bisa. Oh, bagus, Prati, Bapak. Saya punya, kalau nggak ada, udah berapa, Tia? Tiga. Nggak tahu, udah berapa, sih. Tidak pernah. Banyak itu tentang sistem dynamics. Banyak banget, saya. Ini saya juga, dari ada teman saya, mau ngajak saya ini, mau bikin. Saya lupa, masih. Dari apa? Dari Amerika, dari Boston itu. Ngajak saya lagi, mau bikin kayak gini. Kenapa sistem dynamics, gitu? Nanti saya siapkan lagi. Apa namanya itu? Karena dulu saya kerja rajin banget, ya, untuk bikin ini dulu. Apa juga, ekonomi Indonesia saya pernah bikin dulu. Ekonomi Indonesia, saya bikin sistem dynamics-nya. Kalau Indonesia pakai itu, waduh, canggih banget Indonesia itu. Tapi nggak mau pakai, sih. Pakaian ini juga, Pak? Iya, pakai sistem dynamics saya. Ekonomi Indonesia saya udah bikin dulu. Dari makro ke mikro, sampai berputar-putar itu semuanya. Saya satu harian itu, sampai satu harian itu saya di komputer, cuma main ini aja terus. Bisa, gitu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin kalau ada, teman-teman bisa sharing. Itu ya caranya, ya. Bisa di, cara untuk dapatkan apa namanya, ini ya, sitting thinking ini ya. Jadi, memang harus banyak latihan, ya. Harus banyak latihan. Dan saya dulu, perlatih-latihannya itu, ini dulu, perhubungannya apa, gitu ya. Ada yang pola begini, ada juga yang pola, cara yang begini ya. Apa namanya? Caranya, saya kasih tahu caranya ya. Saya tahu script dulu. Cara untuk dapatkannya, yang paling mudah itu tadi, cara pakai matris, ada yang pakai pola gini. Dibikin lingkaran, gitu ya. Nah, dibikin lingkarannya itu, apa-apa aja, semua, gitu ya. Dibikin lingkaran, gitu ya. Apa-apa aja, semua faktor-faktornya, gitu ya. Variable-variable-nya, apa-apa aja. Kita kalah, ini A, B, C, D, E, F, kan semua masukin ya. E, F, G, H, I, J, kira-kira lagi. Nah, ini kita akan bisa lihat nih, J, mungkin apa sih, pengaruhnya ke sini enggak? Nah, ini masukin ke sini. Ke bawah sini. Kayak ini ada enggak sini? Pengaruhnya ke mana nih? Kayak B, kayak ini. Dari sini ada pengaruh enggak ke sini? Nah, ini. Nah, ini ada enggak pengaruh sini? Ini ada enggak pengaruh sini? Nah, ini boleh, cara ini juga bisa. Nah, ini bisa juga cara ini enggak? Bisa. Nah, ini bisa kita lihat enggak? Ini pengaruh ke mana sih? Mungkin ke sini. Nah, gitu. Cara ini bisa. Jadi, akhirnya nanti dengan ini, udah terbentuk ini salah satu, Bapak tinggal membuat nanti ini ya. Katakanlah A. Sini katakanlah tadi apa? H, J, K. H, J, K. A ini kan katakanlah. A ini ternyata, A ini ternyata ke lari ke E. Lari ke E. Bikin aja lari ke E. E, E. Ini komponnya. Nah, E, E ini ada hubungannya kepada ke C. Oh, kayak ada C ya, ternyata. Bikin aja C di sini. Bikin, enggak teraturan. Oh, dari C ini ternyata, oh, dari sini E ini ada hubungannya ke mana? Ke ini, momponnya. Oh, ada hubungannya ke sini. Bikin lagi di apa. Nanti akan terbentuk mungkin akan begini. Saya enggak tahu ya. Dengan adanya ini, akan menjadi terbentuk kayak gini. Dengan begini. Dengan begini. Nah, ini akan jadi kayak gini. Apa namanya? Polanya itu bisa jadi kayak gini. Nanti saya bisa lihat di sini. Inilah dia. Cara gambarkannya gini. Ini adalah sistem thinking nih. Paham enggak maksudnya? Caranya udah mengerti enggak? Jadi ada pola yang kalau mau cari ini, bisa dikasih bulatan besar gitu ya. Bulatan. Benaran besar. Benaran kayak gitu ya. Benaran besar itu banyak gitu. Jadi masih apa-apa variable-variable apa dimasukin aja semua dulu kira-kira. Nah, dari sini kan bisa lihat nih. Supaya dia udah tahu baru digambarkan lah nanti sistem thinkingnya modelnya kayak gini. Caranya gitu. Taham enggak kira-kira? Membangun sistem thinking itu, tahu enggak caranya itu? Pak Lukas. Kenapa Pak? Saya lihat tuh di salah satu paper, Pak. Kenapa hasil dari ini, apa? Model dinamis kita itu harus dipalidasi lagi gitu, Pak. Kalau saya lihat tuh kayak yang ini, dia menghitung, ya menganalisa ketersediaan ini, Pak, bajak. Setelah keluar angkanya, dia dipalidasi lagi gitu, Pak? Ya, harus dipalidasi. Jadi, palidasinya itu memperlihatkan secara grafik itu kira-kira masuk akal apa tidak. Itu aja sih sebenarnya. Oh. Siapa? Bukan memvalidasi hasilnya, tapi cara maxes, kan dia grafik ya. Grafiknya itu kira-kira maxes enggak. Gitu aja sih sebenarnya. Validasinya gitu. Ada lagi, Pak Teng? Tadi, Elgris sudah masuk ya tadi ya? Marisa juga sudah masuk ya? Sudah, Pak. Oh, Marisa sudah juga ya? Sudah semua, Pak. Oke, ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Gitu ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kan sudah dapat nih ya. Ini sudah tahu caranya. Nah, baru kita melihat kalau ada delay ya. Indikasi ada delay gitu ya. Dalam kosalip. Nah, kosalip itu kita mengindikasi ada enggak delay ya. Delay di dalam kosalip gitu ya. Jadi, delay itu adalah satu hal yang kritis ya. Di dalam satu sistem dinamik gitu ya. Dan delay itu memilihkan ada sistem inersia yang dapat memilihkan oscillation. Jadi, ada terjadi oscillation di sini ya. Makanya delay itu sangat penting sekali. Ada terjadi oscillation, ada terjadi adalah namanya gelombang. Bisa mengakibatkan gini juga bisa gitu ya. Dan juga sering mengakibatkan ada trade-off gitu ya. Trade-off antara efek jangka panjang maupun jangka pendek. Mengakibatkan ini hati-hati delay ini. Karena penting sekali ya. Jadi, sehingga kausalipnya, diagram kausalipnya itu harus memasukkan delay. Contoh kalau kita ngomongnya material datang gitu ya. Delay gitu ya. Akibatnya apa gitu kan. Ini itu akan mengakibatkan kedampak sangat besar gitu ya. Dan itu sangat penting untuk hipotesis dynamics-nya. Atau relatif terhadap waktunya itu sendiri. Nah, contohnya gini. Di sini contohnya dikatakan harga gitu ya. Harga, harga-harga kepada penjualan gas ini, gasolin ya. Kalau dia harganya positif ya, gosilannya gini. Namun, kalau terjadi ada harganya apa, nanggaknya itu dengan jangka pendek itu ternyata ada delay gitu ya. Delay mengakibatkan ini akan bertambah. Jadi, akan ada delay di sini. Kalau di dalam apa, di dalam pensi media ada tandanya gini ya. Di delay. Akan terjadi jangka, harapkan jangka panjang bisa bertambah juga. Kalau ini delay, jangka panjang ini akan mengakibatkan apa namanya, mobil gitu ya, penggunaan mobil menggunakan MRT yang existing gitu ya. Jadi, banyak mobil yang harus diparkirkan karena harganya terlalu mahal mobilnya gitu ya. Sehingga banyak orang pakai MRT gitu ya. Tapi juga bisa juga delay di sini bisa mengakibatkan densitas dari pola settlementnya itu atau pengembangan dari pembangunan dari rute MRT. Karena ada delay di dalam jangka panjang, banyak orang terlambat apa segala macam gitu ya. Sehingga satu, ada masalah harga gitu ya. Harganya mungkin mobil makin-makin mahal sehingga dia banyak orang menggunakan masalahasi. Tapi dengan MRT. Tapi dengan adanya jangka panjang, ternyata itu tidak mempengaruhi. Makanya harus dibangun lagi, MRT lagi gitu, baru lagi. Nah, dengan ada delay-nya lagi, maka akan muncul ada efisiensi gitu ya. Pasar itu bagaimana? Bahkan delay ini makin-makin kan efisiensi dari mobil di jalan juga terpengaruh gitu ya. Nah, dengan ini semua akan berpengaruh kepada jumlah ya, jumlah kenderaan. Jumlah kenderaan per tahun gitu ya, jumlah kenderaan, milenya itu per tahun berapa. Ini yang berpengaruh. Makanya jumlah kenderaan berpengaruh mengakibatkan apa? Penggunaan BBM semakin apa gitu ya. Makanya ini bisa terpengaruh. Ini bisa digunakan bagaimana sih pembelanjaan negara gitu ya untuk gas ini. Ini bisa dihitung juga gitu ya. Karena banyak delay yang diakibatkan di sini gitu ya. Kenapa? Karena secara grafis itu gasolin itu kan dia konstantai ya. Nah, konsumsi itu makin lama akan semakin menurun gitu ya. Tapi penjualan itu bisa jadi naik gitu ya, tiba-tiba naik, bisa juga tiba-tiba turun gini. Nah, ini akal apa terhadap waktu bisa. Ini bisa dilihat sebagai apa? Hipotesisnya. Jadi, contohnya ini bisa dilihat karena ada pemakaian BBM ya. Pemakaian BBM, pemakaian BBM itu gimana sih terpengaruh akibat apa? Satu, karena ada efisiensi di jalan, di mobil di jalan gitu ya. Mobil di jalan itu karena apa? Karena ada efisiensi daripada pasar gitu ya. Terus pengaruh kepada jangka panjang nih. Ada dibagi dua, jangka panjang dengan jangka pendek gitu ya. Kalau jangka panjang itu, ini yang terpengaruh gitu ya. Bensitasnya, tapi jangka pendek yang terpengaruh adalah mobilnya sendiri gitu ya. Banyak mobil harus terparkir gitu ya. Banyak mobil terparkir karena harga mobil atau harga bensin yang makin tinggi gitu ya. Harga bensin ya, harganya bensin ini makin tinggi gitu ya. Harga BBM-nya itu harga BBM-nya tinggi sehingga berpengaruh kepada perjalanan juga menjadi terpengaruh. Yang berpengaruh itu jangka panjang, jangka pendek maupun perjalanan itu tadi ya. Nah, disinilah disebut namanya indikasi delay ya. Indikasi delay ini, kalau ini delay semua, ini bahaya ini gitu ya. Kalau delay ini, delay ini, delay ini juga, dengan delay di sini, ini akan menjadi mengakibatkan gasolin itu bisa lebih bagus gitu ya. Karena banyak orang menggunakan MRT gitu ya. Banyak orang menggunakan MRT sehingga udara juga semakin bersih dan efisensi mobil juga semakin kecil. Karena harganya tadi, karena harganya mahal gitu ya. Kalau harganya murah ya, orang banyak mungkin mobil, segala macam. Dia senang naik mobil gitu ya, pokoknya gitu ya. Kayak di Harap itu kan, harga BBM kan murah di situ ya. Jadi, orang banyak yang punya mobil gitu. Dengan adanya mobil, mau enggak mau kan orang enggak usah pakai MRT gitu ya. Tapi kalau harganya mobil kayak di Jepang gitu ya, harganya apa, harga mobil naik, terus harga BBM-nya juga mahal sekali, ya mendingan orang pakai MRT. Itu contohnya gitu. Karena ada keterlambatan-keterlambatan tadi nih. Ada pertanyaan enggak sini? Cara mengindikasikan e-delay ya. Jadi, kita juga ada delay. Delay matanya, katakanlah delivery ya. Delivery material gitu ya. Ada delay yang mengakibatkan materialnya sampai di lapangan dengan jangka panjang. Yang mengakibatkan apa, kalau ada delay di sini, material di sini mengakibatkan apa yang terjadi di sini. Keterlambatan kepada, berdampak kepada penyelesaiannya gitu. Nah, ada juga dengan variabel. Nah, ini penting juga ya. Nama-nama variabel itu harusnya itu ya, harus dia noun, kata benda. Atau non-prices gitu ya. Jadi, tidak bisa mengatakan cost-rise gitu ya, jangan. Atau harga naik. Tapi dibikin adalah cost-nya aja. Sudah itu price-nya aja gitu ya. Itu noun, itu yang benar. Dan variabelnya harus clear gitu ya. Jelas gitu ya, arahnya gimana. Jadi, tidak benar feedback from the boss gitu ya. Baru mental atau tidak usah. Jadi, price from the boss gitu ya, baru benar, baru moralnya gitu ya. Jadi, bukan akibat feedback from the boss. Jadi, terlalu jelas ini. Terlalu apa namanya. Jadi, apa namanya. Terlalu apa namanya. Nah, ini harus jelas. Ada arahan dari boss gitu ya. Sehingga moral kita, sehingga moral kita juga menaik. Atau juga memilih variabel di mana ada sense-nya. Sense-nya secara normal itu bagus ya. Jadi, direksinya juga secara dengan bagus. Jadi, kalau cost, langsung rugi kan susah nih dapatnya. Gimana cost rugi? Tapi cost itu kan larinya ke profit. Ada hubungannya, kata-katanya juga. Kritisim gitu ya. Gak langsung happiness gitu ya. Ya kan, kritik itu bukan berarti tidak langsung happy. Tapi dengan ada kritik, bisa mengakibatkan happiness. Tapi, disipainya adalah negatif jadinya. Bukan unhappy. Jadi, bukan samain yang unhappy. Tapi, happiness saja. Tapi, unhappy tapi dibikin dengan nilai negatif. Dengan juga cost kalau mempunyai dia. Ini bisa jadi negatif. Nama-nama variabelnya ya. Nah, tips-nya untuk mungkin diagram lawatnya itu apa? Tadi yang ada menggunakan lingkaran juga. Kita bisa gitu ya. Dengan informasi feedback-nya apa. Dibikin curve-nya. Saya juga membuat curve-nya. Garis curve-nya untuk membantu mensualisasi. Kalau saya sih ada pakai matrix gitu ya. Pakai matrix gitu ya. Terserah. Dengan saya bikin lingkaran gitu ya. Nah, ini juga bisa membantu gitu ya. Bantu kita mau apa-apa. Dibikin lingkaran besar. Nanti di mana-mana sih loop-nya itu. Kita kan banyaknya di lingkarannya. Nah, tinggal kita hubungannya mana. Nanti tinggal kita gambarkan. Baru membuat loop-nya. Baru membuat loop-nya. Baru merorganisasi-nya, merorganisasi diagram-nya. Untuk minimal crossline-nya gitu ya. Jadi, ini kita ada dapatkan ini. Kita tinggal bikin loop-nya nih. Tinggal kita, apa namanya, apa, tinggal gambarkan aja gini. Gambarnya itu sesuai aja gitu ya. Bisa jadi gini gitu ya. Bisa gini, gini ya. Nah, ini kita bisa dapatkan apa gitu ya. Nah, ini nanti tinggal bikin gini. Tinggal bikin apa gitu ya. Nah, ini adalah dari hasil sini. Kita rapi-rapiin boleh. Jadi, nggak mesti harus modelnya harus kayak apa, nggak. Jadi, apa aja juga bisa gitu ya. Jadi, ada juga don't put circle gitu ya. Don't put hexagonal. Hexagon. Atau semua-semua lagi ini yang menyebabkan ada diagram gitu ya. Maksudnya, jangan terlalu bikin apa, bikin apa. Kalau saya kemarin gini ya, ini memang banyak-banyak orang yang nggak suka gitu ya. Dikasih model gede gitu ya, kayak saya. Kemarin model gini. Nggak usah gitu ya. Nggak usah pakai gini gitu ya. Dikasih-kasih macam-macam gitu. Nggak perlu. Jadi, ini aja juga nggak apa-apa. Langsung sendiri juga nggak apa-apa. Jadi, itu orang udah tahu gitu ya, bahwa itu variabelnya itu bagaimana. Nah, simbol itu ada, nah tanpa pengertian ada jang-jang. Cak-jang gitu ya. Kemudian, satu hal yang nggak penting ya lah gitu ya. Itu bisa mengakibatkan. Jadi, kita harus-harus-harus memelihat ada stock employee-nya. Struktur, supaya dapat nanti struktur end-stock. Jadi, struktur sistem thinking, struktur sistem thinking ya, struktur sistem thinking tidak sama dengan struktur sistem dynamis. Ini harus diperhatikan ya. Struktur sistem thinking tidak sama dengan struktur dynamis. Berbeda gitu ya. Jadi, sistem thinking itu adalah hanya melihat secara menyeluruh sistem thinkingnya gimana. Sistem dynamis berbeda lagi nantinya. Nah, kita baru melakukan, ini kan kita masih lari, nanti minggu depan kita harus sistem dynamis ya. Nanti kita fokus di hari ini adalah sistem thinking dulu. Baru melakukan iterasi gitu ya. Ya, itu adalah iterasinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya. Oke ya. Kita sampai jam berapa ya? 11.30 ya? 11 ya? 11 ya? 11, Pak. 11 ya? Oke. Oke, sekarang sudah tidak ada. Cukup jelas ya berarti ya? Nah, kita kasih sekarang contoh ya. Contoh bikin sistem thinking ini ya. Oke, gelapet dulu ini. 8 memilih tingkat yang paling benar. Tingkat yang benar bagaimana sih? Jadi, kalau selalu itu adalah didesain untuk mengkomunikasikan gitu ya. Struktur feedback dalam hipotesis-hipotesis dinamis. Jadi, ini penting. Dan juga tidak berindikasi pada arahan ya. Harus diuraikan pada suatu model yang tingkat persamanya secara detail. Dan juga memiliki terlalu banyak detail itu juga akan sulit gitu ya. Kalau terlalu banyak detail itu akan sulit juga. Kecuali orang sudah sangat pakar lagi ya. Sudah sangat pakar. Bisa juga menguraikan itu sangat banyak gitu ya. Tapi kalau mungkin kita masih pemula yang sederhana-sederhana aja gitu ya. Juga memiliki terlalu banyak detail itu juga akan menjadi sulit. Dan juga kita audiensi tidak perlu menggrab semua logika yang ada. Jadi, kita hanya-hanya bisa melihat apa-apa sih perabel-perabel yang ada tadi. Jadi, sederhana aja deh ya. Nah, contohnya gini. If you audience confused by market share ini kan bingung nih. Market share kepada unit itu apa sih sebenarnya. Kan bisa langsung, terlalu langsung nih. Nah, supaya kita tidak ini, kita bikin antaranya apa sih? Dengan adanya market share, ada production volume-volume ya. Volume-nya ini mungkin bertambah. Dengan akhirnya bertambah. Akhir-akhir akumulasi dari produksi juga bertambah gitu ya. Bertambah. Ini juga bertambah. Sehingga unit cost-nya bertambah. Jadi, tadi ya. Tidak langsung tadi apa. Perhubungannya tadi masuk. Jadi, tidak bisa langsung tadi. Bisa dilihat antaranya gitu ya. Jadi, mungkin market share. Ini orang bingung nih. Apa sih maunya ini ya gitu ya. Tapi, dibikin kesambungnya bagaimana caranya gitu. Atau, jangan meletakkan semua gitu ya. Loop dalam satu gambar besar gitu ya. Jangan terlalu besar. Bisa aja cari, kalau kita sekarang bisa hanya dapat tujuh atau kurang lebih dua informasi gitu ya. Jadi, tidak terlalu besar gitu ya. Tidak ada dua atau tiga itu sudah cukup gitu ya. Tapi, orang memperlihatkan semuanya. Informasi itu muncul gitu ya. Juga, bikinlah apa namanya itu batasan gitu ya. Secara efektif. Dan juga bisa melihat secara komprehensif yang sangat perfect gitu ya. Dan itu bisa digambarkan, dikomunikasikan. Baru bangun modelnya. Model, bertahap bagaimana, dan setiap diagram harus terkorespondensi satu sama yang lainnya. Dan orang itu, tidak semuanya tahu gitu ya. Tapi, orang juga ada yang tahu gitu ya. Karena, apa, kompleksitas itu bisa diurai dengan baik gitu ya. Jadi, karena pola pikirnya Bapak sudah terbentuk, nanti terbentuk itu, sintet thinkingnya gitu ya. Nah, bikin tujuan. Bikin tujuan atau, goals-nya negatif, apa yang negatif atau positif gitu ya. Nah, negatif feedback itu bisa kelihatan kalau dia pakai B gitu ya. Contohnya, ini yang incorrect ya. Incorrect ini adalah product quality, langsung quality improvement program. Nah, ini belum masuk sini. Quality-nya itu apa sih yang mau ngekembangkan ini? Nah, harus ada quality shortfall dulu, shortfall gitu ya. Baru dia masuk sini, baru ini ada intervensi, karena ada quality, product quality yang diinginkan gitu ya. Sehingga, dengan quality-quality yang diinginkan, maka terjadilah shortfall quality, sehingga quality improvement-nya naik, sehingga quality-nya bertambah. Demikian juga nih, copy in temperature dengan calling rate. Nggak bisa langsung gini, satu gini, langsung positif. Nggak, ini correct. Jadi, harus kita bikin dulu, ada temperatur, perbedaan temperatur gitu ya, sehingga ada calling rate-nya berapa, copy temperatur-nya masuk, kenapa? Dilihat dari temperatur ruangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini namanya intervensi, kalau di dalam sistem thinking, ada intervensi di sini, di luar dari, di luar dari sistem ini, di luar sistem itu meningkatkan ini apa? Ini adalah desire, sehingga dia, dengan adanya ini nih, ya kira-kira dia naik. Ini juga dengan adanya, kita mengatur temperatur ini, sehingga dia naik. Nah, ini akan, ini akan yang akan menjadi flow nanti. Kalau kita tadi kemarin itu ada, apa namanya, ada keran gitu ya. Ini akan menjadi kerannya nantinya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ini kita saja contoh ya. Contoh ya, supaya Bapak dan Ibu bisa paham. Ini bisa dilihat di bukunya sih sebenarnya ya. Bapak-bapak bisa lihatnya itu, ada bisa lihat di halaman 100 atau 200. Jadi, contoh apa namanya, traffic kemacetan ya, traffic commission. Jadi, contohnya di sini, bahwa ada jaringan dengan melihatkan ada, di mana ada satu apa, ini ya, jalan di Amerika lah. Jalan di Amerika itu, kemacetannya itu semakin parah gitu. Ngomongnya, kenapa? Karena pada tahun 95, jumlah kenderaan itu sudah 200 juta gitu ya, 200 juta kenderaan. Nah, sementara populasi-populasi penduduk yang ada itu adalah 100 juta penduduk. Bayangkan 200 juta penduduk, 200 juta kenderaan, berarti satu orang ada dua mobil kan gitu kan. Sementara jumlah penduduknya ada cuma 100-100 juta juga gitu ya. Bayangkan itu, ininya berapa gitu ya. Sama juga di Indonesia, jumlah penduduk kita 250, penduduk kita berapa gitu ya. Jadi, semuanya itu adalah 87 persen, semuanya pekerja gitu ya. Dan dia harus berjalan. Melakukan perjalanan, bekerja, naik motor, atau naik apa, dan 50 persennya itu ada yang bisa sendiri. Nah, hanya 5 persen yang menggunakan transportasi publik. Tahun-tahun dulu ya. Ini sangat sedikit gitu ya. Sehingga, tahun 1960, 60 persen dikomitasi dengan motor, motor gitu ya, dengan motor, vehicle gitu ya. Nah, tahun 70 itu terregister ada bertumbuh 70 persen kenderaannya. Nah, setiap tahun bertumbuh gitu ya, dengan pertumbuhan sekitar 90 persen. Nah, ini dia. Ini gambarnya di sini nih. Total passenger gini ya. Ini total perlumah kenderaan di pertahun itu makin naik, makin tinggi nih. Kan gini, dia akumulasi kan gitu kan. Nah, kalau ini dibiarkan terus, dia kan makin, wah ini, makin macet lah jalanan gitu ya. Macet jalanan. Nah, untuk bisa mengurangi itu, bagaimana nantinya kan gitu ya. Makanya, ini adalah sejarah, harus kita tahu dulu ini ya. Jadi, untuk itu, ada setiap orang, dan itu harus mengambilkan satu kenderaan itu. Jadi, pemerintah menghabiskan, harus menghabiskan uang itu sekitar 8 miliar dolar. Karena adanya stuck di traffic tadi. Coba bayangkan itu, kalau stuck di traffic itu, macet gitu ya. Macet sangat parah itu. Pemerintah harus mengeluarkan biaya itu 8 miliar dolar per jam. 8 miliar jam gitu ya. Pertahun, 8 miliar jam, jadi kehilangan waktu gitu ya. Nah, biaya untuk, itu termasuk itu 8 ribu, 6 ribu dolar per kenderaan per tahun. Jadi, itu biaya langsung loh gitu ya. Ke Indonesia lah, macet parah di mana-mana gitu ya. Itu akan terjadi gitu ya. dan lainnya ada sampai 9.500. 400 gitu ya. Dan juga estimasi produktivitas akibat dari travisit, akibat itu menjadi akibat dari produktivitasnya itu ada yang hilang gitu ya. Loss productivity, loss productivity itu yang hilang akibat macetan itu bisa mengakibatkan 43 dolar sehingga sampai 168 miliar dolar gitu ya. Miliar dolar, bilion itu miliar. Berarti kalau kali 14 ribu, berapa ribu triliun gitu ya. Pertahun habis hanya untuk apa, hanya karena jalan, banyak orang jalan gitu ya. Tahun 1970-an. Nah, perekonomian atau budaya di Amerika gitu ya. Jadi, harus mengadaptasi kepada demikian untuk mendominasikan apa kenderaannya. Jadi, mulai dari 40 juta, 40 miliar dolar dihabiskan setiap tahun gitu ya. Untuk penjualan mobil dan itu selalu berkembang terus. Makanya di jaka, di apa, jangan heran kalau kita pergi ke Amerika itu mobilnya banyak sekali ya. Karena ada juga transportasi publik, orang nggak suka sekarang. Orang sana tuh rata-rata punya mobil. Jadi, senang punya mobil. Bukan daripada, dari karena budaya mereka ya. Saya juga kaget kalau di sana itu kok mobilnya banyak banget di sana tuh. Jadi, kalau di New York itu udah stuck di situ, bisa jadi jam-jam 5. Jam 5 itu kalau kita naik mobil atau naik taksi itu udah stuck gitu. Udah nggak bisa lewat kemana-mana. Karena saking penuhnya gitu ya. Bayangin itu empah ruah kan negara paling, kota yang paling padat di dunia gitu ya. Itu contohnya gitu. Dan juga kalau ke sana itu juga di negara kayak di Boston itu juga agak macet pada saat jam-jam kerja juga macet gitu ya. Jadi, sangat-sangat ini. Sekarang juga kayak gitu. Sampai sekarang juga masih macet ya. Karena di sana banyak juga transportasi publik, nggak terlalu banyak orang menggunakannya. Karena mobil murah gitu. Di sana kan mobil murah. Mobil apa namanya, mobil Ceprolet, Ceprolet itu, Cepi itu kan cuman, di sana itu cuman 50 ribu dolar gitu kan. Atau sampai 200 ribu dolar yang paling bagus tuh Cepi. Kalau pakai masteng, masteng cuman berapa ribu dolar, 30 ribu dolar gitu ya. Udah punya masteng yang paling bagus gitu. Murah-murah di sana mobil produk sendiri gitu ya. Yang murah gitu. Kalau di Indonesia ada miliaran kan gitu. Jadi di sana mobil itu murah-murah. Mobil-mobil bagus-bagus itu murah-murah banget di sana. Jadi lebih senang orang naik mobil di sana gitu. Tengok pertumbuhan ini itu. Dengan kondisi demikian, kita bikin mental modelnya gitu ya. Mental modelnya adalah pertama itu kita harus melihat dulu secara generalnya gitu ya. Generalnya itu apa? Yang kita lihat di sini adalah ini adanya, ada congestion dan delay. Dengan adanya ini, apa yang kita gunakan adalah solusinya adalah harus membangun. Ini kan ini ya. Ini di tangan dulu ini. Ini dia tahu nih. Tapi kita nggak mungkin kan langsung membangun jalan itu apa. Kita lakukanlah namanya ini gitu ya. Sintim thinking ini gitu ya. Sintim thinking yang ada di sini, adanya jalan membangun jalan, mau membangun jalan, karena dia terlambat, makanya kapasitasnya ini menjadi besar gitu ya. Karena dia terlambat ini, akibat terlambat ini, pembangunan jalan itu terlambat mengakibatkan kapasitas akan menjadi besar gitu ya. Sehingga triple timenya juga menjadi berkurang gitu ya. Berkurang. Sehingga ditambah lagi traffic volume, traffic volume di sini, mengakibatkan semakin bertambah. Ini kan meningkat ya. Meningkat ini. Sehingga triple timenya juga menjadi sangat padat. Ini adalah salah satu sistem thinking kan. Benar nggak? Kira-kira kebayang nggak nih? Nah, yang kedua gitu ya. Dengan adanya itu, dengan tambah tadi road construction-nya tadi nambah gitu ya. Nah, di road construction-nya tadi nambah. Ini terjadi delay. Traffic-nya muncul. Sehingga ada tekanan ini. Tekanan kepada kenderaan. Pengurangan kenderaan itu bagaimana? Pengurangan kepadatan. Makanya ada kebutuhan triple timenya supaya lebih bagus itu bagaimana sih gitu ya. Supaya lebih bagus itu triple timenya itu bisa terkendali dengan bagus. Sehingga ada pengurangan kemacetan. Nah, pengurangan kemacetan itu digunakan bagaimana? Ini kan tambahannya ya. Tadi kan tidak ada nih. Apa namanya? Tidak ada tadi ini ya. Triple time tadi ya. Nah, di masuk sini. Triple timenya akhirnya menjadi triple timenya di sini gitu ya. memasuk sini ya tadi kan. Tapi triple timenya itu kan dengan adanya di sini akan memasukkan pengurangan pengurangan apa kemacetan. Kenapa? Karena ada keinginan untuk mengurangi apa traffic apa demanya itu waktu perjalanan gitu ya. Mengurangi. Jangan terlalu lama di dalam. Kita kan dulu ya lama di jalan gitu ya. Lama di jalan itu mau gak mau kan berapa lama sih yang kita inginkan untuk di jalan itu berapa lama sih gitu ya. Katakanlah kalau dengan kemacetan bisa dua jam gitu ya. Dengan kalau gak macet bisa sampai setengah jam. Nah, itu kan sangat-sangat berpengaruh. Coba dulu ngomongnya di Jakarta ya. Tidak ada jalan tol ya. Tahun tahun 1580. Mungkin bapak-bapak dan ibu pernah di sini ya. Mungkin pernah lihat Jakarta tahun 1980-an gitu ya. Belum ada jalan tol. Itu macetnya luar biasa enggak? Nah, setelah ada jalan tol kan udah mulai terurai gitu ya. Nah, itulah itu contohnya gitu ya. Baru kita lihat kompensasi dari caranya itu kompensasi feedback-nya. Kompensating. Nah, itu responnya kita lihat. Untuk mengurangi dari kemacetan tadi itu apa sih? Makanya dianggap bahwa volume traffic itu sebagai exogenus. Nah, untuk mendapatkan itu apa yang kita dapat? Jadi, karena traffic itu adalah exogenus maka traffic itu harus menjadi berapa berapa mobil supaya mobilnya kan dikurangi harus dikurangi mobil gitu ya. Atau bila perlu tidak ada kenderaan gitu ya. Kalau tidak ada kenderaan kan no traffic gitu kan. Nah, ini yang kita mencari. Tapi kan enggak mungkin. Nah, untuk itulah kita lihat di sini ada persamaan ini. Makanya traffic volume sama dengan kenderaan dikali rata-rata jalan perjalanan per hari kali rata-rata trip ATL gitu ya. Every trip length-nya. Jadi, vehicle miles per day-nya itu jadi vehicle kenderaan dikali trip per day dikali miles per trip gitu ya. Nah, inilah dia. Ada orang transportasi enggak di sini? Enggak ada ya? Ada transportasi enggak di sini? Enggak ada ya? Nah, setelah itu tadi kita ada desire-nya ini masuk. Ini masuk. Desire-nya. Ternyata perlu apa-apa namanya itu atraktifnya oh, driving gitu ya. Jadi, harus ada driving-nya itu pengendara gitu ya. Pengendara itu bagaimana sih? Nah, mengakibatkan karena ada volume traffic yang ada di sini mengakibatkan ini kan butuh nih traffic desire-traffic ada pengelolaan sini sehingga didapatlah trip per day-nya gitu ya. Trip per day-nya. Tapi di sini ada delay nih. Karena ada delay sehingga mengakibatkan public transport traffic-nya juga terpengaruh gitu ya. Sehingga terpengaruh kepada car person-nya dan passenger kendaraan per wilayah gitu ya. Diakibatkan kenapa? Ada populasi di sini. Ada populasi per wilayahnya itu mungkin meningkat gitu ya. Sehingga kendaraannya juga bisa meningkat. Kalau di sini naik kaya-kaya gitu ya. Mobil-mobil juga makin marah. Karena di sana di Amerika kan mobil murah. Murah-murah di sini aja mobil apa di sana itu mobil apa namanya itu kayak Mini Cooper tuh ya. Mini Cooper tau gak? Mini Cooper. Di sana Mini Cooper tuh mobil paling murah di sana. Jadi yang pakai itu orang-orang tua. Kalau di sini kan anak-anak muda gitu kebalik gitu ya. Kalau di sana kalau udah pakai Mini Cooper berarti isinya itu yang bawa orang tua gitu. Nenek-nenek, kakek-kakek. Kalau di kita kan wah ini orang keren-keren semua gitu ya. terpengaruh dengan pas and four years gitu. Saya kenalnya mahal. Iya makanya. Kalau di sana kan mobilnya murah banget. Di sana paling murah Mini Cooper gak ada yang mau pakai. Anak-anak muda gak ada yang mau pakai itu. Malu dia kalau pakai itu. Dianggap itu isinya orang tua gitu kan. Jadi kalau Mini Cooper di sana itu yang pasti yang kita harus pasti dia lihat dari jauh. Pasti yang bawa itu orang tua atau nenek-nenek. Kalau di sini kan Mini Cooper wah pasti orang keren ini. kebalikannya kayak gitu. Ya kayak gitulah. Di sana itu karena murah mobil. Murah banget. Makin tinggi gitu. Karena mereka produksi sendiri masalahnya kan. Mobilnya kan diproduksi sama mereka. Banyakan. Kayak apa ya itu CEP, CEP, ROLLET, PORT gitu kan. Murah-murah di sana. Cuman gak bisa dikawal di sini mahal-mahal gitu ya. Nah ini karena populasinya semakin tinggi, ekonominya semakin tinggi, mobil juga berwilai makin tinggi nih. Bahaya nih gitu ya. Nah ini yang harus ditinjau nih. Nah ini adalah sistem thinkingnya nih. Jadi berkembang-perkembang terus gitu ya. Sistem thinking itu makin lari bisa makin banyak, makin kompleks, makin banyak, makin kompleks. Nah ini juga dengan ini dengan adanya pertambahan konstruksi gitu ya. Nah akhirnya dengan tadi ada tambahan di sini populasinya makin besar gitu ya. Ada ukuran-ukurannya berapa sih perkelapan itu dihitung lagi gitu ya. Nah terus ditambah lagi dengan publik transit udah mulai diarahkan. mulai diarahkan gitu ya. Atau mulai diarahkan. Ada intervensi di sini. Intervensi. Kalau ini tambahan ini berarti intervensi. Ada intervensi, ada apa namanya itu transit ya. Mobil-mobil apa, transit publik itu. Atau dengan edukensi dengan publik transit. Nah yang mengibatkan ini, mengibatkan ini akan terpengaruh gitu ya. Sehingga publik transit juga terpengaruh, karasnya di sini juga lebih kecil. Dan akhirnya kenderaan juga, sehingga kemacetan juga sudah mulai terurai dengan bagus gitu ya. Nah itu udah mulai terurai gitu ya. Sehingga dibutuhkan lah namanya mass transit MRT gitu ya. MRT di sini tuh itu kok supaya masuk bagaimana. Nah dia mengakibatkan terus ada intervensi. Tadi di sini udah mulai di kan. Publik transit cost-nya itu udah mulai dihitung gitu ya. Terus udah mulai dihitung apa namanya. Dan di situ gue pengaruh di sini ya. Publik transit network-nya, Publik transit fair-nya, Publik transit revenue-nya udah melaik. Dan ini ya, mungkin kalau Bapak yang pernah KMIT, ada yang pernah KMIT, saya kebetulan KMIT itu ya. KMIT itu ada satu laboratorium. Laboratorium itu mereka membuat satu market gitu ya. Satu market gitu ya. Satu tempat gitu ya. Ini kalau nggak salah itu dia menggunakan yang ada sistem thinking ini dimasukkan ke dalam apa? Di dalam satu apa namanya? Di dalam itu satu ruangan penuh gitu ya. Seperti daerah musim sekarang. Tapi banyak orang masuk ke dalam gitu ya. Jadi di situ ada dibikin ada namanya apa transportasi ya. Mulai dari apa terminal gitu ya. Ada jaringan kereta api, ada jaringan kereta jaringan jalan. Nanti dipasukkan ke sini. Dan ini ada orangnya. Dan ini bisa jalan ini. Orang-orangnya bisa dibikin. Apa namanya? Kenderaannya bisa lihat ini. Anta macet atau tidak. Dia laboratoriumnya ada. Saya kebetulan pernah masuk ke dalam laboratoriumnya itu ya. Dia membuat kayak gini konsep yang ada di sini itu dia masukkan ke dalam nyata gitu bisa gitu ya. Dengan ada intervensi-intervensi ini gitu. Nah akhirnya akibatkan ini ada volume traffic ya. Volume traffic bertambah itu bagaimana gitu kan. Sehingga karena nah ini tidak ada intervensi ya. Dibandingkan tadi itu ya. Tadi kan sini ya. Tadi kan sini hanya publik transportasi ini. Muncul sini. Nah di sini. Akibatnya ini. Jadi ada di sini. Ada mulai muncul ada public transit network. Nah ini. Nah jaringan dibentuk nih. Bentuk jaringan ini untuk apa? Supaya mengurai tadi. Mengurai kemacetan ini. Jadi di awalnya ini kan di sini jadi di sini. Ya. Tambah lagi di sini gitu ya. Nah mulai ada di sini lagi. Tambah lagi di sini. Jadi mengurai dia lama-lama gitu ya. Sehingga terurai lah dia di sini. apa namanya jalannya itu bagaimana supaya didapat lah public transport yang bagus. Sehingga jaringannya benar. Sehingga didapat lah pengurangan-pengurangannya juga jalan travel timenya juga didapat dengan bagus. Nah inilah disebut dengan namanya system thinking tadi gitu ya. Jadi ini dia namanya system thinking di sini. Jadi system thinking apa? Sorry. System thinking tadi di sini. Inilah disebut dengan system thinking di sini. jadi mengurai semua diurai semua kejadian-kejadian dari awal tadi dari macet tadi sehingga apa yang dilakukan lama-lama kan jadi pelan-pelan jadi membuat sesuatu itu juga gak bisa langsung jadi ya. Bisa menjadi pelan-pelan pelan-pelan lama-lama menjadi suatu sistemnya. Inilah disebut namanya system thinking. Oke sampai sini ada pertanyaan? Oke. 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 ada pertanyaan sampai sini? Nah kita bisa urai nih kalau mau dibikin di ininya di apa namanya? Bapak bisa coba bikin ini ya nanti apa namanya di sistem dynamicsnya sistem thinkingnya coba bapak urai nanti coba latihan ya bapak-bapak gitu ya bapak-bapak nanti dibikin apa sorry ya nanti ini kan bisa di inisave ya ini save as bisa dihitung ya save asnya bagaimana bisa di save as ya save as berapa ininya berapa gitu ya nah nanti tugas bapak coba ini kan bisa bisa di delete ini ya ini juga bisa cara gini juga bisa ya di block langsung delete di sini langsung klik di apa delete dari keyboard langsung gini semua itu bisa nah itu bisa lebih sederhana sih nantinya ya jadi bapak coba nanti bikin apa namanya di PR-nya ya PR-nya kita coba bikin nanti ininya ya apa namanya buat ininya mulai dari awal tadi ya caranya itu tadi mulai dari awal ini bikinkan sistem thinkingnya ya kita gak apa-apa ini belajar dari belajar dulu apa yang mencontoh dulu ya contoh aja dulu apa-apa yang ada tulis di situ contoh aja dulu gitu ya nah contohnya gini ya dari sini ya contoh contoh dari sini ya contoh bapak dari sini ya bapak mulai dari sini gitu kan ya paham ya dari sini nanti dimasukkan ke dalam sistem thinking gitu ya jadi nah dari sini bapak bikin nanti contohnya mpomonya tulis aja gitu ya road gitu ya road construction construction gitu ya baru nanti masuk apa namanya highway capacity ikuti aja apa yang ada ya nah disini nanti kita bikin gini ya ikuti nah ini kasih hitung apa namanya positif gitu ya nah kan ada delay ya delay itu tinggal delay gini ya tinggal delay tinggal click delaynya gini nah ini delay ya jadi modelnya delay kayak gitu nanti tambah lagi ada apa travel time gitu ya travel time nah travel time itu ada apa negatif gitu ya ikuti aja negatif kayak kita tahu cara terbentuk dulu gitu ya nanti logikanya belajar sendiri oh nanti bapak akan belajar dengan cara ini ya bisa juga caranya kayak gitu ya cara belajar nanti disemasukan nanti baca apa apa namanya nanti baca bapak baca di ininya nah ini bisa diginikan ya bisa juga gini terserah aja bisa digeser-geser gini silahkan digeser-geser nah masukkan berapa nah gitu ya nah terus lagi nyambung lagi kemana yang kedua gitu ya yang kedua mau nyambung lagi kayak gini kan bentar ya kira-kira ngerti enggak Pak Lukas boleh nanya Pak ya silahkan kalau nulis yang apa capacity expansion yang B1 yang ada tanda panah berlawanan jerum jam itu pakai yang mana Pak ya nah itu nanti ini kalau saya lihat ini ya ini saya juga lagi lihat ini paling baru ini kalau yang lama sih langsung ada di di sisi sini ya dimana namanya ada langsung di sini ini saya juga mau cek juga nih ya dimana dia sisinya ini ya nah ini masih paling baru ya saya juga belum ngasain tapi yang lama saya juga belum ngasain nih jadi yang paling baru saya enggak tahu dimana nih apa namanya model ininya ya apa namanya apakah langsung klik kanan itu enggak ada kalau enggak ada gitu ya nanti coba di cek deh ya teman-teman cek saya teruskan ini masih baru ya ini baru produk yang paling baru ini jadi produk yang lama yang ada saya punya itu ada yang lama itu gampang ya untuk bisa apa namanya itu nanti coba cari deh mungkin cari nanti sama-sama kita cari di help-nya ya saya juga lagi nyari juga gitu ya nanti kita cek nanti kita lihat nanti PR-nya kayak gitu ya supaya dapat ya oke ada lagi ada lagi nanti coba dimasukkan satu-satu ikutin aja nanti sambil baca penjelasannya ya nanti lama-lama mau menjelaskan nanti kalau mau cari lagi yang model lagi pelajarin lagi pelajarin lagi oh caranya nanti lama-lama bapak paham itu cara untuk dapatkan sistem thinkingnya itu gimana dari seperti telling story jadinya apa sistem thinking itu seperti telling story menjelaskan satu cerita itu nanti jadi satu bagian itu nantinya caranya gitu supaya nanti bapak-bapak kan masih pemula pemula itu saya juga dulu pemula saya baca apa yang ada saya ketik aja baru saya pahamin maksudnya apa sih sebenarnya ini oke gini nanti lama-lama kita ngerti nanti kita bisa bikin model sendiri nanti kita bapak-bapak bisa bikin model sendiri nantinya caranya gitu ada yang lain ini nanti kalau momonya itu kalau ada ya saya juga belum tahu ada apa tidak yang paling baru ini ya yang terakhir kalau ada nanti coba bisa masukkan itu bagus kalau yang apa pensim ini masih baru ya pensim yang terakhir ini masih baru ini yang model yang dikasih ada dulu pensim yang versi berapa yang sebelumnya itu namanya pensim profesional saya juga punya itu pensim profesional masih digunakan sampai sekarang yang ada sekarang itu sudah ada pakai DDS juga banyak pensim penggunanya untuk menguntungkan analisis-analisis secara matematika jadi penggunanya bisa macam-macam oke ada lagi pertanyaan nah nanti kita buat latihan-latihan dengan berbagai model aja Pak ya ya silahkan nanti latihannya itu aja supaya Bapak-Bapak terlatih gitu ya melatih apa melatih ininya melatih cara berpikirnya juga gitu ya dengan cara berpikir itu Bapak-Bapak semakin ini Bapak namanya semakin terlatih gitu ya untuk bisa mempelajarinya gitu oke ada lagi pertanyaan nanya lagi Pak ya misalnya dalam satu lembar kerja gitu ya kita bisa masukin beberapa jenis lupa ya atau cuma bisa satu ya itu cuma satu aja satu kata kalau katanya itu berbicirnya dia tidak terima maksudnya gitu enggak bukan Pak maksudnya misalnya kayak di buku kan ada figur 534 terus ada figur 535 kalau digabung ke satu oh itu jadi satu nantinya iya bisa bisa itu maksudnya itu yang saya maksud tadi jadi nanti Bapak fungsi Bapak menggambungkan itu kan dari figur 1 figur 2 kalau bersambung tinggal gabungin aja gitu pas running misalnya pas running oh enggak bisa running itu karena belum belum ada nilai jadi hanya kualitatif aja dia enggak bisa di running karena belum ada nilai oke oke iya Pak cukup Pak oke ada lagi pertanyaan dan lagi jadi saya juga saya sedikit ini sharingan ya sharing satu lagi ya waktu saya dia ini juga nih nah ini ini waktu itu dia tol neutral road ya sekelihatan ya nah ini tadi yang dijelaskan tadi Pak Rinaldi tadi itu ini adalah apa namanya jadi ini adalah sistem thinkingnya gitu ya jadi mulai sistem hipotesisnya gitu ya metodologinya baru kasal loop diagramnya jadi pasti sampai kasal loop diagramnya inilah dia ini waktu itu itu di MIT tahun 2015 ya tahun 2015 kemarin di Massachusetts ini dia hasilnya ada lagi satu lagi tuh yang kemarin waktu dulu saya pernah apa namanya tuh pakai meta ya saya tuh dulu diajarin ada profesor saya tuh namanya Pak Ismet canggih banget gitu ya saya banyak-banyak dari Asia ternyata sekarang dipakai sama Facebook gitu ya istilah meta itu saya dulu udah pakai meta gitu jadi sistem dynamics itu sampai John Sterman tuh datang ke saya itu karena saya itu pakai sistem dynamics yang di luar gitu ya idenya saya pakai meta jadi meta segitiga gitu ya meta segitiga ini apa membuat saling-saling ternyata itu daset banget daset banget ternyata itu dan waktu itu mereka lama berhenti di tempat saya itu John Sterman dan itu sekarang sudah profesor ya satu lagi yang David David sekarang sudah associate professor ya di MIT juga saya kalau ketemu dia itu suka di sana itu suka ngobrol aja gitu kan waktu itu udah sempat lama di tempat saya itu lihatin saya punya masih tidak namis pakai meta gitu bagaimana caranya gitu pernah punya ide itu tapi saya nggak jalanin lagi gitu canggih juga kalau dijalanin sekarang ternyata Facebook pakai meta saya juga mikir-mikir meta itu canggih banget oke adalah pertanyaan udah cukup malam nih oke maksudnya meta yang dipakai Facebook itu sama seperti jaringan begitu juga gitu Pak ya enggak kalau saya dulu meta yang saya bikin itu gini meta yang saya bikin itu sampai dari dari mana tuh dari teman-teman yang mau mati sempat lama jadi saya meta itu gini jadi ada sama dengan meslo ya ini namanya tingkat operasional gitu ya ini taktik gitu ya ini tingkat apa namanya tingkat strategik nah yang ini saling berpengaruh ke sini gitu ya saling berpengaruh ke sini dan ini saling berpengaruh ke sini ini saling berpengaruh ke sini dan ini bisa naik ke sini juga ini juga gitu bisa saling ke sini nah ini ternyata ya apa meta yang saya keluarkan itu dia termasuk agak lama gitu ya ke tempat saya itu dan saya kaget itu sampai ada tiga orang itu melihat itu apa ini yang dimasukkan Luka ini apa nih karena mereka itu kira itu hal yang paling baru ya mereka sistem dynamis yang pakai model meta ini mereka belum dapat nemu gitu waktu saya keluarkan ini mereka gak banyak nanya cuma liatin aja gitu ya apa maunya ini orang karena waktu itu saya masih PSD ya PSD kandidat gitu ya jadi warna Indonesia canggih banget bisa sampai mikirin kayak gini lucu banget dokter itu saya dan mereka gak ada nanya itu diam aja gitu gak nanya liatin udah langsung pergi gitu nah itu meta yang menurut saya waktu dulu itu saya waktu bikin itu kayak gini jadi saling wah itu daset banget ini kalau dibikin dimasuk di Facebook itu saling berkaitan semuanya jadi mulai dari saling berhubungan ini jadi ini akan menjadi ada terjadi loop ya saya gak tahu kalau di Facebook itu mungkin kalau pakai sistem dynamis itu metanya itu saling berpengaruh jadi semua orang yang ada di dunia ini dengan mudah bisa saling apa bisa saling berhubungan gitu ya bisa saling berhubungan dengan gampang gitu ya dan bisa-bisa saling saya gak tahu alogaritmanya nanti sedemikian rumit gitu ya sehingga bisa terhubungan semuanya mungkin ya itu saya sih pikiran bayangan saya kayak gitu meta itu di Facebook itu karena saya juga pakai sistem dynamis pakai meta itu sempat lama itu si John Slerman datang ke saya sama anak buahnya semua tiga orang mereka sekarang mereka sudah jadi profesor di situ gak bisa ditangin lagi sudah canggih oke oke ada pertanyaan oke ya teman-teman semangat ya bisa nanti siapa tahu nanti bisa apa ngambil tesisnya bagus juga tuh si Harpi gak datang lagi dia ya dia mau masuk tesisnya sesuruh sit-in gak mau dia itu penting banget dia tuh supaya dia mudah sebenarnya untuk bisa tesisnya masuk nanti kalau enggak dia susah saya aja teman saya yang kalau itu udah mulai maju oke ada pertanyaan bukunya udah bisa ya udah punya-punya buku belum udah ya oke ya bisa dibaca-baca oke kalau gitu terima kasih semuanya selamat malam semuanya ya Pak selamat oke makasih saya En ya Pak foto dulu Pak oh iya foto ya benar-benar inti mengabsin ya oh iya untuk diingatin ya aduh oke 1, 2, 3 ada lagi oh ada yang baru ini ya 1, 2, 3 oke saya mengabsin ke ibu ini ya ibu Asri tanggal 1, 2, 3 tanggal 4 ya oke ada lagi pertanyaan oke oke kalau gak ada terima kasih semuanya ya terima kasih Pak bapak-bapak yang itu bisa ini ya bisa saya nanti saya sharing ke youtube silahkan bisa buka juga gitu ya nanti ada yang melihat ini ya atau subscribe lah gitu ya mencapai 100 nih menuju 100 nih baru 80-70 orang susah banget ternyata subscriber itu ya habis 2 kali 2 kali gak boleh sih 1 orang ternyata subscribe itu susah juga ternyata ya youtuber ya oke deh yuk makasih semuanya ya salam ya salam sehat semuanya selamat jadi minggu depan kita tetap hari kamis malam minggu depan kita tersinggalkan sekali lagi ya oke makasih ya